Terima kasih telah menonton Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini Terima kasih telah menonton Salam kebajikan Rahayu Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa Dalam webinar literasi digital tahun 2021 Pada hari ini Senin 30 Agustus tahun 2021 Bersama saya Admin Adindes Laku pembawa cara sekaligus moderator pada hari ini Selamat pagi semuanya Salam literasi Indonesia makin cakap digital Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua Untuk selalu menjaga kesehatan Dengan menerapkan protokol kesehatan Yaitu selalu mengenakan masker Menjaga jarak dan menciptangan Serta mencauhi kerumunan Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin amin ya rabbal alami Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu Para pembicara kita pada hari ini Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Samuel A. Pangirpan Selaku Dirjin Aptika Kementerian Kominfo Yang kami hormati Bapak Deden Mauli Darajat MSC Selaku Direktur Eksekutif Pusat Pengkayaan Komunikasi dan Media P2KM UIN Jakarta Yang kami hormati Bapak Dr. Mutadi MSI Selaku dosen Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidari Tewo Jakarta Yang kami hormati Ibu Dr. Rita Prima Bedrianti Selaku Wakil Rektor Unifat Bengkulu Yang kami hormati Ibu Dr. Emilda Sulasmi Selaku dosen umsu Yang kami hormati Kio Pinerik kita Yaitu Kak Afini Dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua dari kota Bengkulu Semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini Yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Alhamdulillah di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini Kita bisa kembali bersuah meski dalam keadaan daring Untuk kembali mendapat begitu banyak insight Tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia Untuk membahas tema literasi digital Bagi tenaga didik dan anak didik di era digital Sebelum kita memulai webinar pada hari ini Alangkah baiknya mari kita membuka acara hari ini Dengan membaca doa Berdoa hening dipersilahkan Berdoa tidak pernah usai Selanjutnya para hadirin dimohon Untuk dapat mengambil sikap duduk sempurna Karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Yaitu lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Kak Adinin atau Kak Dinda Dua-duanya Kak Baik Kak Fini Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Dan Alhamdulillah sehat Kak Dinda gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Dan tetap semangat ya Kak Walaupun sudah siang seperti ini Harus-harus tetap semangat Baik, sebelumnya Izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Fini terlebih dahulu nih kepada Para peserta kita pada hari ini Bahwa Kak Fini ini merupakan Seorang presenter at JTV Underscorec, seorang putri Indonesia Jawa Timur, seorang Miss Internet Indonesia tahun 2021 ya Kak 2017 Oh iya maaf Kak Fini, seorang Miss Internet Indonesia tahun 2017 Dan juga seorang MC Wah banyak sekali ya Kak, mungkin Kak Fini sendiri Boleh menjelaskan kepada para hadirin disini Apa saja sih kegiatan yang sedang Kak Fini lakukan akhir-akhir ini Baik, makasih Kak Dinda Sebelumnya salam dulu Untuk seluruh narasumber yang ada disini Selamat siang Tetap semangat buat kita semua Dan juga teman-teman yang sudah join Pada kesempatan kali ini Semoga sehat selalu Untuk agenda pada Belakangan ini Untuk kesibukannya Seperti biasa Review-review Review makanan Review produk-produk yang iklan Atau people call influencer gitu ya Selain itu juga Menjadi MC Lagi alhamdulillah Sudah mulai Bermunculan nih job-job MC Yang kemarin mungkin tiba-tiba di cancel Karena acara pernikahan kan Gak boleh Kayak gitu ya Alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai lagi Terus juga mengisi webinar Seperti ini Berbagi ilmu Berbagi pengalaman Bersama para narasumber yang keren-keren Dan ini hanya Apa ya bahasa Kalau bahasa di Jawa Timur itu Ngekongi gitu loh Jadi narasumber memberikan materi Yang sangat luar biasa Kemudian Pini hanya sekedar Berbagi sharing ilmu Pengalaman sedikit saja Yang tidak sebanding dengan Para narasumber yang ada di sini Mungkin itu kesibukannya Sambil jualan online Kecil-kecilan Wah menarik sekali ini Kegiatannya Kak Afini Lakukan akhir-akhir ini Kalau boleh tahu Usaha apa ya Yang sedang Kak Afini Lakukan akhir-akhir ini Lagi berusaha Ngebangun lagi Setted Candles Kemarin kan sempat Covid ya Jadi Seharusnya Lagi produksi Karena sudah pesanan Sudah alhamdulillah lagi Numpuk Tapi ternyata Covid Jadi sekarang Mulai pelan-pelan lagi Memulai yang Kemarin tertunda Dan juga Kerjaan juga Banyak sekali yang tertunda Karena Covid Bulan-bulan ini Kemudian Ya Menyelesaikan itu Itu semua Baik Luar biasa sekali Kak Afini Walaupun Masih muda Kita harus tetap produktif Dalam era pandemi Seperti ini Betul Baik Kak Afini Pada hari ini Kita akan membahas Webinar mengenai Literasi digital Bagi tenaga didik Dan anak didik Di era digital Nah sebelumnya Saya ingin bertanya dulu Kepada Kak Afini Apa sih yang terlintas Oleh Kak Afini Mengenai tema kita Pada hari ini Untuk yang terlintas Dari tema kali ini Ini memang Benar-benar sangat Diperlukan ya Apalagi teman-teman Yang sudah join disini Tentunya Tidak hanya Rekan-rekan dosen Atau rekan-rekan Kolega Para narasumber Juga hadir disini Ini luar biasa sekali Sehingga Walaupun kita sudah Alah Cuman di era digital Mah tau Pokoknya bisa Mainin handphone Bisa bikin materi Di powerpoint Kemudian dijelasin Ke para mahasiswa Udah selesai Tapi tidak cukup Di situ saja Karena Perkembangan digital Ini sangat luar biasa Cepat banget Kenceng banget Dan Segala informasi Tidak hanya Kita terima Yang ada di Indonesia Saja Atau di sekitar kita Saja Tapi informasi-informasi Dari luar negeri Ini juga bisa masuk Ke kita Apalagi Wabah kita ini kan Di seluruh negara Yang ada di bumi ini Jadi Berbagai macam Informasi Atau pengetahuan Ataupun Berita-berita Ini harus Kalau misalkan Kita tidak Tidak ada jiwa Literasi Di dalam diri Kita akan mudah Tergiring opini Karena Dengan semakin Meluasnya Dan mudahnya Kita mencari Informasi Di platform Sosial media Atau di internet Ini memang Harusnya kita Paham Terima kasih Terima kasih Sudah Membuka Acara webinar Kita pada hari ini Ya Sama-sama Kak Dinda Semangat Semuanya Terima kasih Kak Afini Selanjutnya Sebelum kita lanjut Pada sesi selanjutnya Saya akan membacakan Tata tertip Yang tertera Pada webinar hari ini Dan peserta yang hadir Harap memperhatikan Tata tertip Sebagai berikut Yang pertama Peserta sudah dapat Bergabung di Zoom meeting 30 menit Sebelum acara dimulai Yang kedua Demi keamanan bersama Peserta yang diizinkan Masuk ruang webinar Adalah peserta yang sudah Mendaftar melalui Pendaftaran Yang ketiga Sebagai wujud ketertiban Peserta harus Menyesuaikan nama akun Zoom Dengan format Peserta underscore Sama instansi Yang keempat Peserta diharapkan Untuk mematikan microphone Dan menyalakan kameranya Selama acara berlangsung Yang kelima Apabila ingin menyampaikan Pertanyaan pada sesi Naya jawab Silahkan menuliskan Pertanyaannya di kolom chat Dengan memberikan nama Dan kepada siapa Pertanyaan diajukan Yang keenam Peserta diharapkan Mengikuti seluruh rangkaian acara Dengan khidmat dan tertib Dan yang terakhir Seluruh rangkaian acara Akan direkam Dan disumpan oleh panitia Sebagai bentuk pertanggung jawaban Baik dimohon Untuk kepada seluruh peserta Untuk mengikuti Tata tertib Yang telah saya sebutkan tadi Dan selain itu Saya juga ingin memberitahu Kepada seluruh peserta Untuk menyiapkan pertanyaan Kepada parna sumber kita Pada hari ini Yang akan membawakan materinya Karena akan ada Hadiah yang menarik Berupa imani Kepada 10 penanyaan terpilih Yang akan kami pilih Pada akhir sesi webinar Tetapi pastikan Untuk menyentumkan Nomor telepon Dan juga jenis imaninya Seperti gopay Ovo Ataupun link aja Baik sepertinya Teman-teman Peserta sudah tidak sabar Untuk mendengarkan Pemaparan materi Dari narasumber kita Pada hari ini Yang sangat luar biasa Untuk materi hari ini Akan disampaikan oleh Empat narasumber Dan langsung saja Kita akan masuk Ke pemateri kita yang pertama Untuk materi pertama ini Mengenai kecakapan digital Yang akan disampaikan Oleh Bapak Deden Maulidah Rajat MSC Selaku Direktur Eksekutif Busat Pengkayaan Komunikasi dan Media P2KM UIN Jakarta Selamat siang Bapak Apakah sudah dapat Bergabung bersama kami? Selamat siang Alhamdulillah sudah Apa kabar Bapak? Baik Alhamdulillah Pak Kabar baik Bagaimana dikabar Bapak Sebaliknya? Alhamdulillah luar biasa Sangat senang Bisa bergabung di sini Baik Bapak hari ini akan Menyampaikan materi Mengenai kecakapan digital Betul Pak? Betul Kecakapan digital Apakah sudah siap Pak Untuk mengaparkan materinya hari ini? Sudah Baik Dipersilakan kepada Bapak Deden Untuk mengaparkan materinya Selama 20 menit Dan izinkan saya untuk Mengingatkan kepada Bapak Di 5 menit Sebelum waktu selesai Kepada Bapak Deden Dipersilakan Baik Terima kasih Saya izin Share screen Sudah terlihat ya? Baik Sudah terlihat dengan jelas Pak Silahkan dilanjutkan Oke Terima kasih Sebelum saya mulai Saya ingin Membacakan Pantun Bersenandung lagu Irama bertalu Berdendang musik Dengan riang gembira Selamat siang teman-teman di Bengkulu Salam hangat saya Dari Wintakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dirijen Kominfo Bapak Samuel Yang telah memberikan sambutannya tadi Yang kami hormati Rekan pembicara Ada Pak Dr. Muhtadi MSI Dosen Fakultas Ilmu Da'wah Dan Ilmu Komunikasi Windaharta Ada salam kenal juga Kepada Ibu Dr. Rita Prima Benrianti Wakil Rektor UNEFED Bengkulu Dan salam kenal Dan salam hormat Ibu Dr. Emilda Sulasmi Dosen UMSU Juga tidak lupa Yang kami hormati K-Opinion Leader Ibu Pini Ais Juga tentu Moderator yang telah memberikan waktunya Ibu Admin Adinda Bapak, Ibu, teman-teman Hadirin yang kami hormati Kita akan memulai Tema hari ini adalah Tentang kecakapan digital Baik Sebelum kita berbicara Bagaimana kecakapan digital Kita akan membahas Tentang bagaimana sih Pengguna digital di Indonesia Penduduk Indonesia ini Menurut survei yang dilakukan We are social Berjumlah 275 juta penduduk Dengan populasi yang diurban di perkotaan Itu mencapai 57 persen Sementara data Pengguna handphone Di Indonesia yang terkoneksi Dengan internet Mencapai 345 juta Artinya Lebih Hampir setiap Bukan hampir Setiap orang Indonesia Memiliki handphone Dan lebih dari satu orang Memiliki dua Bahkan tiga handphone Dalam berkomunikasi Dengan sesamanya Yang ketiga Sementara itu Pengguna internet Atau user Internet user Mencapai 200 juta penduduk Ini 73 persen Dari populasi Indonesia Yang setiap hari Menggunakan internet Dalam Apa namanya Kesehariannya Dan yang terakhir Pengguna media sosial Yang aktif Di Indonesia Mencapai 170 juta Artinya Lebih dari 60 persen Indonesia Atau penduduk Indonesia Itu aktif Bermedia sosial Ini data yang luar biasa Yang Dapat kita maknai Bahwa Orang Indonesia itu Sangat Banyak pengguna internetnya Sangat banyak menggunakan Dan aktif di media sosial Sehingga Perlu kecakapan-kecakapan Ketika kita Masuk ke ruang-ruang Digital kita Baik Kita Kemudian Akan mengenal Bagaimana karakter digital Karakter digital itu Ruang tanpa batas Misalnya Kalau di ruang Yang Realitas Nyata Misalnya Di ruang Nyata Kita hanya bisa bertemu Dua orang Tiga orang Atau dalam satu kelas Maksimal 40 orang Tidak bisa lebih Misalnya Atau dalam waktu yang bersamaan Kita juga hanya bisa Berkomunikasi dengan beberapa orang saja Tetapi Di ruang digital Kita bisa berbicara Satu dengan Ratusan orang Satu dengan ribuan orang Seperti halnya saat ini Misalnya Saya di ruangan yang berbeda Dengan teman-teman yang Menyaksikan Hari ini juga di ruangan yang berbeda Saya misalnya di rumah Pak Muhtadi Misalnya di kampus Dan yang lainnya Di beberapa tempat lain Atau moderator Berada di Apa namanya Studio Nah ini kan berbeda Tetapi Karena kita terhubung Dengan dunia digital Kita menjadi Terhubung Karena Ruangan digital Ini ruangan tanpa batas Nah Karakter yang kedua Digital itu Karakternya multimedia Artinya Artinya Kita bisa membaca teks Bisa mengirim teks Bisa Mengirim gambar Mengunduh gambar Bisa mengirim audio Suara Dan juga Bisa mengugah Dan menonton video Di multimedia Karena karakteristik digital Yang multimedia Inilah Kita bisa Berperan aktif Di berbagai platform Di dunia digital Yang ketiga Karakter digital itu Ada Kontrol dari usernya Dari penggunanya Misalnya gini Teman-teman punya akun Teman-teman punya Akun Zoom Itu Bisa dikontrol Penggunanya Penggunaannya Dapat mengontrol Apa yang sedang digunakan Yang keempat Dunia Atau karakter digital Itu interaktif Jadi Tidak Satu arah saja Misalnya Kalau di kelas Kita satu arah Misalnya Atau misalnya Yang lebih Satu arah lagi Misalnya ketika Khutbah Jumat Misalnya Sang hot tip Hanya berbicara Dan tidak bisa Di interupsi Misalnya Ini Tidak interaktif Sementara Kalau di dunia Digital Itu kita interaktif Teman-teman Misalnya Mengunggah apa Dan Orang yang kita kenal Dan orang yang tidak kenal Berkomentar terhadap Unggahan kita Baik itu video Teks Ataupun gambar Ataupun suara Misalnya Nah yang kelima Karakteristik Digital itu Tidak linear Jadi kalau Misalnya media mainstream Itu linear saja Penonton pasif Dan media Sebagai power Yang Mengirimkan pesan-pesan Tanpa bisa ditolak Sementara Di dunia digital Ketika kita tidak suka Dengan sebuah tayangan Sebuah unggahan Kita bisa Berkomunikasi Dan komunikasinya itu linear Tidak linear Tidak satu arah Tapi berbagai arah Dan yang keenam Ini yang penting Untuk kita pahami Bahwa ruang digital ini Dapat menyimpan Apa saja yang kita unggah Di dunia digital Sehingga Kita harus hati-hati sekali Untuk Mengunggah sesuatu yang Manfaat Atau tidak manfaat Nah ini penting Untuk kita sadari Dan kita pahami Tentang Karakter digital Yang dapat Menyimpan Data-data kita Secara abadi Misalnya Apa yang diunggah Tahun 2010 Misalnya bisa kita Baca hari ini Apa yang kita unggah hari ini Bisa dibaca 50 tahun mendatang 100 tahun mendatang Dan menjadi Kajian-kajian Di masa mendatang Dan Penyimpanan itu juga Senada Dengan pengambilan Ketika kita disimpan Maka kapan saja Bisa diambil Kapan saja Bisa dicek Data-datanya Dan yang terakhir Karakteristik digital itu Real time Langsung di waktu itu Seperti halnya Hari ini Zoom misalnya Kita secara real time Di Indonesia Misalnya hari ini Jam Berapa Jam 2 Misalnya Ketika teman-teman kita Misalnya dari Amerika Juga menonton Atau menyaksikan Atau bergabung Di ruang zoom Kita juga Di waktu yang sama Walaupun sana jam 2 malam Misalnya Itu bisa nonton Real time Ini 7 karakter digital Yang harus kita pahami Sebelum kita Memahami digital Seperti apa Dan Ini menjadi fondasi kita Bagaimana Apa namanya Kita memiliki Kecakapan Dalam Mengarungi Dunia digital Kita Oke Karena Temanya adalah Soal Pendidikan Maka Kita harus Mengetahui Bagaimana Sejujurnya Manfaat internet Bagi dunia pendidikan Pertama Internet Menjadi sarana Mencari informasi Di Google Misalnya Ketika kita Apa Membuka Pencarian Google Apapun kita bisa Mendapatkannya Namun Tetap kita harus Hati-hati Karena Tidak semua sumber Informasi Yang kita Dapatkan Ini Credible Ini dapat Dipertanggungjawabkan Sehingga Ketika kita Mengambil Informasi Kita harus Melihat Dari mana Informasi itu Kita diambil Apakah dari Situs-situs resmi Misalnya Atau Dari Blok-blok Yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Ini harus Hati-hati Karena informasi Tidak selalu valid Kita harus Menyaringnya Kita harus Menghindari Dari kabar Bohong Hoks Misalnya Kita harus Menghindari Dari kabar-kabar Dusta Dan seterusnya Ini Yang pertama Yang kedua Manfaat Dari Internet Bagi pendidikan Adalah Sarana Mempermudah Pencarian referensi Dulu Misalnya Ketika kita Kuliah S1 Misalnya Semua data Pencarian Sumber-sumber Referensi Kita harus Datang ke Perpustakaan Hari ini Misalnya Sumber-sumber Yang kita gunakan Lebih banyak Kita gunakan Jurnal-jurnal Referensi Atau jurnal-jurnal Ilmiah Baik itu Dari luar Maupun Dari dalam negeri Sendiri Sehingga Referensi Apalagi Referensi Sekolah Misalnya Referensi Kuliah Referensi Bahkan juga Referensi Pekerjaan Hasil-hasil Penelitian Itu Banyak sekali Yang Yang kita dapat Nikmati Atau Tanda peti Konsumsi Untuk Kepentingan Pendidikan Kita Tetapi Lagi-lagi Seperti hal yang pertama Kita harus mencari Data Dan informasi Ataupun referensi Yang valid Dan bisa dipertanggung Jawabkan Misalnya Jurnal-jurnal Ilmiah Dari kampus-kampus Misalnya Dari lembaga-lembaga Yang bereputasi Misalnya Yang ketiga Sebagai sarana Pembelajaran Tentu Internet ini Apa namanya Bagian dari Apa Media Pembelajaran Kita tidak bisa Melepaskan Dunia digital ini Dari Hal-hal yang Bermanfaat juga Walaupun banyak Sisi negatifnya Nanti akan dibahas Di bagian Yang lain Karena disini Kita bahas Kecakapan digital Kita membahas Bahwa Dunia digital Ini juga Bagian dari Sarana Pembelajaran Kita bisa Menggunakan Seperti Zoom Yang kita gunakan Hari ini Misalnya Ada Google Meet Dan yang lainnya Walaupun Misalnya Di Jakarta Dan Beberapa daerah Mulai Membuka Juga Perhari ini Kelas-kelas Yang catap Muka langsung Walaupun Dibatasi Nah ini Yang ketiga Sebagai sarana Pembelajaran Yang keempat Seperti tadi Karakteristik Digital Fasilitasnya Multimedia Misalnya Kalau kita Ngajar di Kelas hanya Papan tulis Dan Spidol Ataupun Kapur tulis Misalnya Tetapi dengan Multimedia Kita bisa Menayangkan Video Kita bisa Menayangkan Gambar Kita juga Bisa Menayangkan Suara Yang kita Ambil Dari sumber Dari internet Yang Tentu Yang bisa Dibatanggung Jawabkan Tadi Nah ini Penyediaan Multimedia Fasilitas Multimedia Sangat Lengkap Di Dunia Pendidikan Kita Dari Manfaat Dari internet Yang Kelima Penyedia Sumber Informasi Yang Relatif Murah Karena Internet Yang penting Punya Kuota Yang Penting Punya Data Yang Penting Punya Apa Namanya Teknologinya Laptop Handphone Dan Sejenisnya Ini Kita Bisa Langsung Mengakses Informasi Yang Murah Sementara Misalnya Kalau Kita Beli Buku Harus Datang Ke Berbagai Tempat Itu Membutuhkan Apa Dana Yang Lebih Banyak Yang Keenam Sebagai Penyedia Sumber Pelajaran Tambahan Tentu Tambahan Tambahan Pelajaran Yang Maksudnya Pelajaran Bukan Hanya Pelajaran Di Kelas Tetapi Juga Pembelajaran Pembelajaran Lainnya Yang Kita Bisa Dapatkan Di Internet Yang Ketujuh Sarana Untuk Mencari Beasiswa Tentu Beasiswa Hari Ini Itu Sangat Terbuka Informasinya Di Internet Dulu Misalnya Ketika Saya Juga Mendapatkan Beasiswa Ke Turki Untuk S2 Misalnya Beasiswa Itu Tidak Ada Di Internet Saya Harus Datang Ke Kedutaan Turki Bertanya Langsung Misalnya Lalu Kemudian Saya Mendapatkan Informasinya Lalu Saya Apply Mengajukan Dengan Beberapa Sarat Dengan Waktu Itu Masih Offline Hari Ini Misalnya Turki Membuka Beasiswa Juga Mengajukannya Waktu Itu Belum Ada Sehingga Ketika Saya Jadi Wartawan Di Republika Berita Tentang Beasiswa Itu Kitalah Yang Memberitakannya Kita Upload Di Media Koran Dan Online Republika Sehingga Kemudian Beasiswa Itu Terpublish Terpublikasi Untuk Semua Kalangan Yang Dapat Membaca Berita Dari Republika Oke Yang Kelapan Mendorong Penguasaan Bahasa Asing Ini Pendidikan Kapasitas Dan Kapabilitas Para Peserta Didik Maupun Guru Dan Dosen Itu Bisa Ditunjang Dengan Internet Karena Dengan Internet Kita Dapat Menguasai Bahasa Asing Dengan Dengan Mudah Karena Dulu Misalnya Saya Lagi-lagi Kuliah Di Turki Misalnya Dulu Kita Belajar Bahasa Turki Harus Beli Kamus Ataupun Misalnya Saya Pernah Beli Alat Apa Penerjemah Misalnya Itu seperti Kalkulator Yang kita Klik Kita Keluar Apa Namanya Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Turki Ataupun Bahasa Inggris Bahasa Turki Hari ini Misalnya Cukup Buka Google Translate Itu Bisa Kita Menerjemahkan Bahasa Apapun Yang Ada Yang Sudah Disetiakan Oleh Google Translate Ini Sangat Mudah Sekali Mendorong Penguasaan Bahasa Asing Karena Dunia Pendidikan Tentu Tidak Terbatas Dengan Bahasa Indonesia Saja Banyak Bahan Bahan Pembelajaran Itu Bisa Diambil Dari Bahasa Inggris Misalnya Dari Bahasa Arab Dari Bahasa Turki Dari Bahasa Belanda Dari Bahasa Jerman Dari Bahasa Santis Dan Kita Bisa Langsung Menerjemahkan Dengan Google Translate Ini Sangat Memudahkan Kita Dalam Dunia Pembelajaran Yang Kesembilan Mendorong Kreativitas Dan Kemandirian Karena Internet Itu Tadi Ruangan Tanpa Batas Kapan Saja Misalnya Kita Misalnya Tengah Malam Punya Ide Inspirasi Untuk Melakukan Sesuatu Dan Kita Tidak Tau Informasinya Butuh Informasi Maka Kita Cukup Membuka Google Dan Kita Mencari Ide Makna Makna Yang Kita Tidak Mengetahui Lalu Kemudian Kita Membuat Kreativitas Kreativitas Yang Kesepuluh Sarana Pendidikan Jarak Jauh Tentu Dekat Internet Hal-hal Yang Tidak Pernah Terpikirkan Hari Ini Terjadi Ada Sarana Pendidikan Jarak Jauh Dulu Terima kasih Lalu Ada Sarana Pendidikan Jarak Jauh Yang Kita Nikmati Hari Ini Ada Sarana Penyimpanan Informasi Yang Tadi Kita Sebutkan Karakter Storage Dan Atau Penyimpanan Next Mengapa Digilitas Penting Apa Mengapa Skill Digital Itu Penting Yang Pertama Perubahan Adalah Penisayaan Sebab Tidak Ada Perubahan Di Dunia Ini Kecuali Perubahan Itu Sendiri Maka Maka Kemudian Kita Harus Menyongsong Perubahan Itu Dan Tidak Ada Abadi Dan Yang Abadi Adalah Ketidak Abadian Itu Apa Hal Yang Pasti Di Dunia Ini Adalah Ketidak Pastian Tentu Perubahan Adalah Kenisayaan Nah Ini Harus Kita Song Dengan Sebaik Mungkin Karena Setiap Hari Pasti Ada Perubahan Dan Kita Harus Siap Dengan Perubahan Perubahan Yang Terjadi Di Dunia Kita Termasuk Dengan Dunia Digital Kita Yang Ketiga Kita Tertindas Atau Adaptif Itu Pilihannya Kalau Kita Tidak Mengikuti Perubahan Kita Tidak Mengikuti Perkembangan Zaman Maka Kita Akan Tertindas Pilihan Yang Paling Masuk Akal Dan Resional Yang Bisa Kita Lakukan Adaptif Adaptasi Dengan Perubahan Yang Ada Kita Belajar Maka Kemudian Yang Ketiga Kita Harus Menjadi Pembelajar Ini Penting Karena Menjadi Pembelajar Itu Tidak Ada Waktunya Bahkan Usia Kita Berapapun Misalnya Itu Harus Menjadi Pembelajar Karena Dengan Pembelajar Kita Tetap Memiliki Rasa Ingin Tahu Yang Tinggi Maka Kemudian Menjadilah Kita Menjadi Pembelajar Sebab Kita Harus Juga Belajar Dari Sony Nokia Dan Blackberry Yang Pada Zamannya Dia Mencapai Puncaknya Perubahan Yang Akhirnya Mencapakan Mereka Dari Puncak Kejayaannya Nokia Pada Zamannya 2000an Mungkin Paling Banyak Orang Menggunakan HP Nokia Tapi Hari ini Nokia Kalah Dengan Pasar-pasar Yang Besar Misalnya Ada iPhone Ada Samsung Xiaomi Dan Yang lainnya Misalnya Lalu Kemudian Blackberry Di tahun 2010an Itu Semua Orang Misalnya Minta Pin Pin Kamu Berapa Maka Hari ini Misalnya Orang Yang menggunakan Blackberry Akan Dipandang Kamu Tidak Update Misalnya Ini Harus Belajar Karena Dengan Pelajaran Yang kita Ambil Dari Sony Nokia Blackberry Itu Penting Karena Semua Ada Perubahannya Dan Perubahan Ini Harus Kita Adaptasi Dan Kita Belajar Terhadap Perubahan Perubahan Sehingga Ketika Kita Menjadi Baik Itu Peserta Didik Maupun Jadi Pendidik Kita Tetap Adaptasi Dengan Perubahan Perubahan Yang Ada Kita Tetap Bisa Menaklukkan Perubahan Nah Ini penting Mengapa Digital Itu Kita Harus Mengikutinya Ini Aplikasi Aplikasi Yang Tepat Dan Terbaru Tentu Banyak Platform Yang Ditawarkan Di Dunia Digital Mungkin Untuk Pesan Misalnya Dan Pembelajaran Juga Bisa Menggunakan WhatsApp Tetapi Ada Batasan Batasannya Ada Zoom Yang Kita Gunakan Hari Ini Ada Google Meet Ada Juga Manajemen Dokumen Ada Docs Ada Seeds Ada Word Ada Excel Yang Kita Bisa Bagikan Ke Murid Kita Ke Mahasiswa Kita Dari Dosen Dari Guru Lalu Kemudian Dikembangkan Dan Ada Feedback Ada Desain Dan Template Kanva Misalnya Ada Learning Management System Ada E-learning Misalnya Di beberapa Kampus Memiliki E-learning Misalnya Ada Sharing Large Files Pake Google Drive Lebih Dari 5 MB Gak Kuat Dikirim Lewat Email Misalnya Maka Berbagi Dengan Google Drive Yang Bisa Kita Download Ada Online Quiz Misalnya Kahot Ada Online Video Tools Misalnya Youtube Dan Aplikasi Yang Sejenisnya Ini Aplikasi Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Belajar Daring Atau Online Bagaimana Memilih Aplikasi Tidak Semua Aplikasi Cocok Untuk Segala Medan Maka Kita Harus Mempertimbangkan Aspek Sosialnya Seperti Apa Aspek Ekonominya Seperti Apa Apakah Misalnya Siswa Atau Masiswa Memiliki Pulsa Memiliki Wifi Di Rumah Atau Tidak Misalnya Itu Harus Kita Pertimbangkan Dan Bagaimana Sinal Jaringannya Karena Jaringan Ini Juga Akan Mempengaruhi Proses Belajar Kalau Tidak Lancar Maka Komunikasi Yang Terjalin Tidak Akan Efektif Ada Zoom Atau Daftar Juga Aplikasi Yang Bisa Dipergunakan Sesuai Kesepakatan Antara Murid Dan Guru Antara Masih Wada Dosen Dan Seterusnya Ada Zoom Yang Kita Sebut Tadi Ada Google Meet Ada Microsoft Dan Sebagainya Yang Terakhir Tidak Ada Aplikasi Yang Super Maka Kita Harus Memilih Aplikasi Yang Banyak Manfaatnya Yang Lagi-lagi Harus Disepakati Oleh Bersama Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Saya Ucapkan Terima Kasih Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mungkin Tadi Bapak Deden Membuka Materinya Menggunakan Kantun Saya Juga Punya Kantun Untuk Bapak Deden Pergi Ke Warung Membeli Permen Makanya Di Bawah Pohon Jati Terima Kasih Bapak Deden Atas Materi Yang Sangat Luar Biasa Sekali Baik Baik Ternyata Baik Sekali Manfaat Internet Bagi Dunia Pendidikan Apalagi Sekarang Internet Atau Dunia Teknologi Ini Berkembang Pesat Dan Menghadirkan Berbagai Perubahan Nah Dan Mau Tidak Mau Kita Harus Bisa Beradaptasi Dan Juga Belajar Dengan Perubahan Yang Ada Agar Tidak Tertinggal Jaman Ya Pak Baik Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Bapak Deden Nanti Kita Berjumpa Kembali Kedua Akan Membahas Mengenai Keamanan Digital Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Doktor Musa Di MSI Selaku Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayat Jakarta Selamat Siang Bapak Musa Selamat Siang Mbak Admin Salam Sehat Semua Semuanya Bagaimana Bapak Kabarnya Hari Ini Alhamdulillah Baik Baik Semoga Asal Dan Sehat Ya Pak Amin Baik Bapak Muhtadi Apakah Sudah Siap Untuk Mengaparkan Materinya Pada Hari Ini Pak Baik Sudah Siap Insya Allah Baik Dipesilakan Kepada Bapak Doktor Muhtadi Untuk Mengaparkan Materinya Selama 20 Menit Dan Izinkan Saya Untuk Mengingatkan Kepada Bapak 5 Menit Sebelum Waktu Selesai Kepada Bapak Muhtadi Dipesilakan Terima Kasih Mbak Adnin Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Yang Berbahagia Berdapat Bertemu Dengan Teman-teman Khususnya Di Kota Bengkulu Sebelumnya Saya Akan Sampaikan Yang Saya Hormati Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Simul Abri Jani Pangarepan Yang Saya Hormati Rekan Rasumber Deden Mauli Derajat MSC Yang Saya Hormati Ibu Dr. Prima Benri Yanti Dan Yang Saya Hormati Dr. Imelda Sulasmi Dari Umsu Dan Yang Talu Papula Yang Saya Hormati Yaitu K Opinion Leader Kita Yaitu Mbak Pini Dan Juga Yang Saya Hormati Para Peserta Semoga Tetap Sehat Tetap Menjaga Kesehatan Tetap Menjaga Prokes Selama Pandemi Sehingga Kita Tetap Produktif Di Masa Pandemi Selanjutnya Akan Saya Share Screen Tentang Pembahasan Hari Ini Yaitu Tentang Keamanan Digital Baik Sebentar Mudah Mudah Sudah Kelihatan Baik Bapak Sepertinya Sedang Loading Pak Proses Baik Bapak Sudah Diterima Dengan Jelas Silahkan Dilanjutkan Pak Baik Pada Kesempatan Ini Saya Akan Membahas Tentang Media Digital Yang Aman Dan Sehat Karena Media Digital Itu Seperti Yang Kita Ketahui Punya Dua Sisi Mata Yaitu Mata Yang Negatif Dan Juga Yang Positif Jika Tidak Mampu Mengenalinya Dengan Baik Maka Dia Akan Menjadi Hal Yang Negatif Tapi Kalau Mampu Mengenalinya Bisa Jadi Dia Menjadi Yang Positif Nah Kebetulan Saya Sehari-hari Sebagai Dosen Di Fakultas Da'wah Dan Imu Komunikasi Di UIN Jakarta Dan Sekarang Saya Lagi Melaksanakan Sebuah Riset Bagaimana Penggunaan Aplikasi Yang Dilakukan Oleh Lembaga-lembaga Filantropi Yaitu Aplikasi Platform Media Digital Yang Dilakukan Oleh Lembaga-lembaga Filantropi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Program-program Sosial Lanjut Apa itu Keamanan Digital Keamanan Digital Atau Cyber Security Itu merupakan Aktivitas Pengamanan Terhadap Sumber Daya Telematik Telematik Itu artinya Kalau Dalam Bahasa Perancis Telematik W Artinya Bertemunya Sistem Jaringan Dengan Teknologi Informasi Jadi Sistem Jaringan Bertemu Banyak Orang Berjejaring Bertemu Di Sebuah Teknologi Informasi Bisa Saja Dalam Bentuk Whatsapp Bentuk Pertemuannya Itu Dimuandahi Oleh Plapomedia Digital Dalam Bentuk Whatsapp Atau Juga Bisa Saja Dalam Bentuk Instagram Twitter Dan Lain Lain Tapi Disitu Ketika Kita Melakukan Proses Berselancar Berinternet Itu penting Pengamanan Itu Pengamanan Digital Itu Menjadi Penting Karena Ada Beberapa Hal Yang Sebenarnya Kalau Tidak Diamankan Bisa Saja Data Kita Dicuri Bisa Saja Orang Tidak Bertanggung Jawa Menggunakan Data Kita Untuk Hal Yang Tidak Bertanggung Jawa Sumpam Untuk Menyak Memposting Tentang Ujaran Kebencian Dan Bisa Saja Itu Terjadi Karena Ada Beberapa Akun Yang Dibajak Akurnya Akurnya Dijadikan Untuk Memposting Hal-hal Yang Bersifat Ujaran Kebencian Akurnya Akun Yang Dimiliki Oleh Yang Dibajak Itu Menjadi Problem Bagi Yang Pemilik Sendiri Karena Dia Harus Berurusan Dengan Hukum Media Digital Itu Memang Harus Dikenali Kenali Media Digital Harus Dikenali Itu Kenapa Karena Dia Ini Teknologi Teknologi Itu Harus Dikenal Ini Untuk Apa Media Digital Ini Apakah Untuk Meningkatkan Produktivitas Apakah Untuk Pertemanan Atau Apa Harus Dikenali Media Digital Itu Atau Untuk Berbisnis Atau Untuk Meninspirasi Orang Harus Dikenali Fungsi Dan Apa Sebagai Wahana Apa Media Digital Itu Harus Dikenali Jadi Sehingga Ketika Kita Mengenali Secara Persis Media Media Digital Atau Pelakon Media Digital Kita Tahu Sebenarnya Apa Fungsinya Untuk Kita Media Digital Apakah Fungsinya Memang Untuk Menambah Kebaikan Atau Menambah Keburukan Ini Menjadi Problem Makanya Dikenali Media Digital Dengan Baik Baik Apa Itu Instagram Facebook Atau Apa Itu Atau Apa Itu Internet Dan Aplikasi Yang Lain Karena Tidak Menutup Kemungkinan Banyak Aplikasi Juga Kalau Kita Tidak Baca Dengan Cermat Juga Bisa Membuat Kita Rugi Karena Apa Karena Mungkin Pencurian Data Dan Segala Macem Ada Beberapa Aplikasi Yang Saya Baca Kemarin Di Sebuah Media Online Mengatakan Ada Tujuh Tapi Ini Yang Menemukannya Di Polisi Belgia Ada Tujuh Aplikasi Yang Sebenarnya Yang Ada Di Android Itu Ada Pencurian Data Dan Itu Dari Malware Dan Segala Macem Dan Ini Persoalan Makanya Kenali Media Digital Nah Setelah Kenal Apa Pelajari Media Digital Itu Karena Disitu Ada Fitur-fitur Di Media Digital Yang Terus Kita Kenali Kenali Sumpah Manya Kalau Kita Di Firefox Atau Mojila Kita Kenali Ada Add-on Add-on Itu Cara Aplikasi Atau Fitur Pengamanan Agar Ketika Kita Berselancar Tidak Bisa Mengakses Konten-konten Porno Sumpah Manya Konten-konten Dewasa Dan Segala Macem Itu Atau Di Media Digital Seperti Facebook Atau Yang Lain Ada Juga Bloking Atau Di Instagram Ada Por O Parent Jadi Khusus Untuk Bagaimana Orang Tua Mempunyai Bisa Mengawasi Anaknya Dari Situ Hal-hal Yang Seperti Itu Harus Dipelajari Di Media Digital Biar Apa Biar Kita Tahu Bahwa Kita Selancar Itu Aman Di Media Digital Fitur Fitur Keamanan Fitur Untuk Mengamankan Kita Di Media Digital Harus Diketahui Karena Makanya Kenali Media Digital Pelajari Media Digital Jangan Kita Hanya Pakainya Aja Tahu Bagaimana WhatsApp Itu Punya Fitur Keamanan Apa Fitur Yang Lain Yang Bisa Membuat Kita Bisa Bermedia Digital Secara Berkualitas Dan Canggih Tapi Jangan Kita Ketika Aplikasi Atau Plakom Media Digital Hanya Membaca Sekilas Aja Ini Menjadi Problem Bagi Keamanan Digital Kita Nah Selanjutnya Nah Ini Kegiatan Yang Dilarang Di Media Digital Pertama Hoax Hoax Ini Kemarin Di Paparan Saya Yang Lalu Itu Bahwa Hoax Itu Sekitar 60% Pengguna Internet Di Indonesia Itu Terkena Terpapar Hoax Ini Menarik Luar Biasa Karena Biasanya Menjadi Hoax Menjadi Agak Viral Dan Digemari Ini Problem Contoh Belajar Tetap Tetap Muka Resmi Januari 2021 Anak Wajib Sweb Test Sebelum Sekolah Hoax Atau Apalagi Penipuan Online Atau Apalagi Perjudian Media Digital Ini Memang Menawarkan Sesuatu Yang Banyak Di Dalamnya Murah Dan Menjangkau Luas Jangkauannya Dan Ini Yang Selanjutnya Video Porno Ini Basti Banyak Walaupun Ada Internet Sehat Tapi Seringkali Ini Bisa Lolos Kalau Tidak Ada Fitur Keamanan Yang Luar Biasa Atau Mungkin Fiturnya Lebih Lebih Kuat Biasanya Lebih Lebih Lolos Biasanya Atau Pencurian Data Pencurian Data Kita Tiba-tiba Data Kita Dipakai Apa Selanjutnya Bullying Dibully Dibullying Pembulian Biasanya Ini Seringkali Memang Internet Menjadi Tempat Orang Untuk Untuk Melampiaskan Kekesalannya Sehingga Melakukan Proses Pembulian Kepada Orang Yang Dianggap Lemah Terus Head Speed Ujaran Kebencian Itu Menjadi Problem Ujaran Kebencian Itu Banyak Yang Akhirnya Berujung Pada Ranah Huku Head Speed Ini Banyak Dan Ini Memang Dibuat Oleh Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawa Orang Orang Yang Sebenarnya Ingin Memecahkan Atau Ingin Memper Cerai Berahikan Bangsa Ini Dan SPT Ini Luar Biasa Sebenarnya Banyak Terus Yang Terakhir Pencemaran Nama Baik Juga Seharus Hati-hati Di Media Digital Karena Kalau Tidak Berujung Pada Hukum Pencemaran Nama Baik Jadi Ini Kegiatan Yang Dilarang Di Media Digital Yang Dilarang Dilakukan Oleh Kita Memposting Hal-hal Ini Karena Ini Jika Kita Lakukan Ini Akan Membuat Kita Berusaha Dengan Hukum Itu Harus Hati-hati Contoh Ini Waspadai Penipuan Online Shop Pian Medsos Pian Media Sosial Plakon Yang Terlaporkan Banyaknya Adalah Instagram 573 Ada Whatsapp 479 Ada Facebook 321 Ada SMS Dan 218 Ada Twitter Ada Twitter 84 Dan Lain-lain 237 Ciri-cirinya Harga Barang Jauh Lebih Murah Akun Message Baru Dibuat Tolak Bayar Di Tempat Seodek Toko Tak Mau Didatangi Tolak Kirim Foto Video Plus Dan Segala Macem Tidak Mau Video Call Informasi Produk Minim Kalau Tertipu Alasannya Barang Tertahan Di Becukai Dan Lain-lain Dan Segala Macem Apa Tip Amannya Periksa Identitas Penjual Atau Ulasan Produknya Kalau Kita Membeli Produk Di Online Shop Jangan Beri Banyak Informasi Jangan Beri Banyak Informasi Ke Mereka Informasi Kita Termasuk Data-data Kita Pastikan Bahwa Keaslian Foto Belanja Di Situs Online Yang Terpercaya Ada Online Yang Terpercaya Sudah Terpercaya Dan Dia Juga Punya Fitur Komplen Dan Segala Macem Ada Biasanya Yang Terpercaya Terus Periksa Juga Pernyataan Elektronik Periksa Juga Tampilan Kebijakan Situs Atau Akun Penjual Baca Hak Konsumen Ada Biasanya Kalau Memang Itu Terpercaya Jangan Beli Bila Terlalu Bagus Dan Murah Terus Juga Pastikan Pembayarannya Secara Aman Pakai Jasa Pengiriman Yang Terpercaya Dan Ini Juga Ada Waspada Juga Penipuan Yang Di Dunia Maya Terus Setelah Mama Minta Pulsa Dan Segala Macem Makanya Apa Yang Harus Dilakukan Jika Melihat Dunia Digital Yang Seperti Ini Adalah Pengamanan Pengamanan Pada Diri Kita Ketika Kita Melakukan Atau Berselancar Di Dunia Digital Nah Ini Sebenarnya Tip Yang Menjamin Keamanan Digital Kita Pertama Cerdas Menggunakan Internet Cerdas Menggunakan Internet Itu Kita Harus Waspada Kita Harus Kritis Kita Juga Harus Tidak Harus Posting Hal Hal Yang Negatif Kita Harus Menyediakan Diri Kita Untuk Kritis Terhadap Apa Yang Kita Lihat Di Internet Informasi Di Internet Atau Aplikasi Yang Di Internet Juga Waspada Tetap Karena Ini Dunianya Dunia Yang Luar Biasa Sebenarnya Yang Siapa Saja Sebenarnya Di Situ Bisa Apa Saja Tetapi Makanya Diharuskan Waspada Tidak Mengunggu Informasi Yang Sensitive Seperti Nomor KTP PIN Kata Sandi Alamat Rumah Nomor Handphone Dan Tanda Tangan Terus Buat Kata Kunci Yang Kuat Pasword Dan Tidak Membagikannya Kepada Orang Lain Jangan Membuat Password Yang Mudah Ditabak Orang Tanggal Lahir Nama Anak Nama Istri Dan Segala Macam Terus Mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah Atau Two Step Verification Jadi Harus Mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah Ini penting Biar Apa Kita Aman Dibuat Digital Bijak Berinternet Jangan Jangan Mudah Terpancing Konten Negatif Apalagi Menyebarkannya Makanya Ketika Kita Mendapatkan Konten Informasi Di Media Internet Di Media Sosial Tolong Sediakan Diri Kita Untuk Menyaringnya Dulu Dengan Cara Apa Tanya Kepada Ati Nurani Bener Enggak Kalau Masih Ragu Ini Bener Atau Tidak Coba Dipakai Alat Cek Pakta Dotcom Atau Apa Untuk Melihat Bahwa Berita Ini Bener Atau Enggak Kalaupun Berita Ini Benar Apa Manfaat Itu Harus Ditanyakan Juga Sharing Itu Sebelum Disaring Saring Dulu Sebelum Disaring Itu Penting Karena Kita Tidak Ingin Menyebarkan Hal-hal Yang Bisa Membuat Mudarat Hal-hal Yang Tidak Baik Bagi Diri Kita Mungkin Juga Bagi Orang Lain Makanya Bijak Dalam Internet Itu Juga Harus Dipikirkan Bahwa Apa Yang Baik Untuk Orang Lain Kita Berbuat Baik Untuk Orang Lain Pasti Itu Juga Pasti Untuk Berbuat Baik Pada Kita Apa Kita Berbuat Buruk Pada Orang Lain Pasti Keburukan Itu Akan Kembali Kita Itu Juga Harus Dicamkan Dalam Kesadaan Kita Ketika Ber Internet Sehingga Kita Beri Internet Secara Bijak Terus Kenam Periksa Perizinan Akses Aplikasi Tadi Kayak Kasus Penipuan Online Shop Itu Aplikasinya Harus Kita Baca Perizinannya Lihat Detail Sehingga Kita Tidak Terjerumus Pada Ditipu Oleh Orang Di Sana Dan Segala Macam Perizinan Aplikasinya Akses Aplikasinya Juga Harus Jelas Terus Juga Yang Sering Kali Harus Dibaca Bapak Waktunya Tersisa Lima Menit Lagi Silahkan Dilanjutkan Baik Baca Sarat Dan Ketentuan Aplikasi Ini penting Baca Sarat Ketentuan Aplikasi Ada Fitur Fitur Dan Aplikasi Yang Harus Dibaca Biasanya Kita Kalau Mengunduh Sebuah Aplikasi Kan Ada Surat Pertanyaan Pernyataan Pernyataannya Yang Harus Kita Baca Dengan Seksama Lanjut Mungkin Ini Juga Tadi Berinternet Bagaimana Cara Meningkatkan Keamanan Digital Yang lain Pastikan Hosting Di tempat Yang aman Install Plugin Keamanan Ini Setelah Plugin Keamanan Harus Dilakukan Pasang SSL Yaitu Secure Security Secure Lawyer Dan Juga Update Website Anda Gunakan Username Dan Password Yang Kuat Install Plugin Backup Plugin Backup Ini Sebuah Software Untuk Mengembalikan Data Data Kita Yang Error Atau Yang Diambil Oleh Orang Lain Terus Cara Lima Cara Untuk Melindungi Data Pribadi Di Internet Melindungi Data Melindungi Data Pribadi Memastikan Bahwa Data Terinskripsi Terinskripsi Artinya Data Kita Menjadi Kode Di Rubah Menjadi Kode Rahasia Biasanya Oleh Platform Media Digital Sendiri Untuk Mengaburkan Biar Banyak Orang Lain Bisa Mengakses Kalau Kita Di Whatsapp Data Kita Terinskripsi Berhati-hati Saat Menggunakan Jaringan Wifi Publik Ini Harus Berhati-hati Tanyakan Kalau Kita Di KP Dan Segala Macam Tanyakan Mana Wi-Fi Yang Dibiliki KP Atau Hotel Ini Atau Tempat Yang Kita Kunjungi Tadi Waspadai Tautan Rumor Yang Falsu Dan Segala Macam Juga Gunakan Passport Yang Sulit Ditebak Gunakan Mode Inkognito Ketika Berselancar Mode Inkognito Ini Adalah Mode Penyamaran Ketika Kita Berselancar Sehingga Ketika Kita Berselancar Di internet Tidak ada Data Historinya Bilang Kukis Kukisnya Juga Tidak Ada Dan Segala Macam Selanjutnya Nah Ini Mungkin Juga Tadi Web Yang Aman Untuk Digunakan Apa Halamannya Terlihat rapi Dan Bebas Dari Kesalahan Semua Gambar Sesuai Dengan Lebar Layar Utamanya Tata Bahasa Dan Teknya Isi Dan Baris Alamat Konsisten Iklannya Terasa Organik Dan Tidak Mengaburkan Konten Utama Selanjutnya Nah Ini Selanjutnya Yang Juga Penting Adalah Menjaga Tiga Pendekatan Untuk Menjaga Digital Di Upstream Itu Ada Literasi Digital Seperti Yang Kita Lakukan Hari Ini Di Medel Stream Itu Ada Penindakan Pada Ruang Digital Penindakan Itu Bisa Saja Kita Minta Blokir Minta Bantuan Apa Ke Akun Twitter Kalau Akun Twitter Kita Dibajak Kita Minta Bantuan Ke Akun Twitter Atau Kasus Itu Kepada Hukum Kepada Hukum Kepada Kasus Pencemaran Ambal Baik Pencurian Data Dan Segala Macem Jadi Tiga Pendekatan Untuk Menjaga Keamanan Digital Selanjutnya Ini Juga Yang Penting Dilihat Penting Dilakukan Posting Yang Penting Jangan Asal Posting Jangan Yang Penting Posting Posting Yang Penting Jangan Yang Penting Posting Karena Kalau Yang Penting Posting Bisa Menjerumuskan Kita Pada Hal-hal Yang Tidak Baik Mungkin Itu Pemaparan Tentang Keamanan Digital Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Luar biasa Sekali Terima Kasih Kepada Bapak Mutadi Yang Telah Memaparkan Materinya Dan Tadi Saya Sedikit Menyimpulkan Dari Materi Bapak Mutadi Kita Harus Waspada Dan Berhati Hati Pada Media Digital Karena Ternyata Beragam Sekali Apa Kejahatan Yang Bisa Dilakukan Dalam Media Digital Ini Nah Bagaimana Agar Kita Bisa Aman Dalam Digital Ini Pastinya Mengikuti Tips-tips Yang Tadi Telah Diberikan Oleh Bapak Mutadi Seperti Tidak Mengunggah Informasi Berkaitan Dengan Identitas Diri Menggunakan Password Yang Kuat Mengaktifkan Dua Faktor Autification Dan Pastinya Bijak Juga Dalam Berinternet Dan Tadi Ada Sedikit Quotes Dari Bapak Mutadi Bahwa Posting Yang Penting Jangan Yang Penting Posting Baik Terima kasih Kepada Bapak Mutadi Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Para Peserta Kita Pada Hari Ini Nanti Kita Berjumpa Lagi Pada Sesi Tanya Jawab Ya Pak Baik Baik Langsung Saja Sudah Kedua Narasumber Kita Yang Memaparkan Materinya Pasti Sudah Banyak Sekalin Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Namun Saya Ingin Mengingatkan Kebali Kepada Seluruh Pesertanya Yang Ingin Bertanya Kepada Parna Sumber Kita Jangan Lupa Untuk Menyentumkan Pertanyaannya Sesuai Dengan Format Yang Dibagikan Pada Kolom Chat Dan Membahas Mengenai Budaya Digital Selamat Siang Ibu Selamat Siang Mbak Andin Apa Kabar Alhamdulillah Kabar Baik Ibu Bagaimana Ibu Kabar Ibu Sebaliknya Alhamdulillah Kabar Bengkulu Sehat Wafiat Semuanya Amin Alhamdulillah Semoga Selatan Kadaan Sehat Ya Ibu Ibu Hari Ibu Doktor Rita Akan Menyampaikan Materi Mengenai Budaya Digital Betul Ibu Betul Mbak Betul Apakah Ibu Sudah Siap Untuk Memamparkan Materinya Bu Siap Insyaallah Saya Mohon Ijin Share Screen Boleh Ibu Dipersilahkan Kepada Ibu Doktor Rita Untuk Memamparkan Materinya Selama 20 Oke Mbak Sudah Sudah Diterima Dengan Jelas Ibu Silahkan Dilanjutkan Sudah Sudah Jelas Ya Mbak Ya Ya Ibu Sudah Diterima Dengan Baik Silahkan Dilanjutkan Oke Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Selan Siang Menjelang Siang Menjelang Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Rekan Rekan Narasumber Yang Sangat Luar Biasa Pada Hari Ini Kepada Bapak Deden Mauli Darajat MSC Bapak Doktor Muhtadi MSI Ibu Doktor Emilda Sulasmi Terima Kasih Kepada Moderator Mbak Andin Dan Mbak Vini Yang Selalu Enerjik Dan Cantik Mbak Yang Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Kali Ini Dan Yang Saya Banggakan Semua Peserta Yang Hadir Pada Ruang Zoom Yang Pada Hari Ini Yang Sehat Amin Saya Mengambil Topik Pada Webinar Ini Tentang Budaya Digital Yang Dapat Membangun Peradaban Terima Terima Baik Banggung Dan Serta Kita Pada Hari Ini Mohon Maaf Karena Terjadi Sedikit Kendala Jaringan Pada Webinar Kita Pada Hari Ini Kepada Ibu Prima Apakah Ibu Dokter Rita Prima Apakah Sudah Dapat Bergama Bersama Kita Kembali Baik Sepertinya Ibu Dokter Rita Belum Dapat Kami Hubungi Nah Sambil Menunggu Ibu Rita Untuk Dapat Bergabung Bersama Kami Saya Ingin Mengingatkan Kembali Kepada Seluruh Peserta Tadi Sudah Ada Kedua Narasumber Kita Yang Telah Mengaparkan Materinya Dan Mungkin Para Peserta Yang Jika Saya Lihat Dari Kolom Chat Sudah Banyak Sekalian Mungkin Tadi Sedikit Ada Kendala Makanya Pertanyaannya Menghilang Namun Tidak Apa Saya Ingin Mengingatkan Kembali Kepada Seluruh Peserta Bisa Mengirim Ulang Pertanyaannya Dan Jangan Lupa Untuk Menyentumkan Sesuai Dengan Format Yang Telah Dibagikan Pada Kolom Chat Dan Jangan Lupa Untuk Menyentumkan Nomor Telepon Dan Juga Jemis Semana Baik Kepada Ibu Dokter Terima Apakah Sudah Hadir Kembali Halo Ya Mbak Boleh Ibu Silahkan Dilanjutkan Saja Ibu Baik Sudah Terlihat PPT Silahkan Dilanjutkan Oke Semua Kita tahu Bahwa Di masa Pandemi Menuntut Kita Untuk Bergerak Berubah Dari Segala Aspek Kehidupan Baik Itu Ekonomi Sosial Budaya Pendidikan Teknologi Dan Informasi Budaya Digital Akan Menjadi Sangat Penting Dalam Menjawab Tentangan Kehidupan Di Masa Pandemi Saat Ini Apa Dan Bagaimana Budaya Digital Membangun Peradaban Mari kita Simak Pada Slide Selanjutnya Pada Slide Ini Saya Akan Berbicara Seputar Definisi Literasi Digital Dan Budaya Digital Itu Sendiri Literasi Digital Adalah Sebuah Konsep Dan Praktik Yang Bukan Sekedar Menitik Beratkan Pada Kecakapan Untuk Teknologi Seorang Pengguna Yang Memiliki Kecakapan Literasi Digital Yang Bagus Tidak Hanya Mampu Mengoperasikan Alat Aink Aink Mampu Bermedia Digital Dengan Penuh Tanggung Jawab Budaya Digital Merupakan Prasarat Dalam Melakukan Transformasi Digital Karena Penerapan Budaya Digital Lebih Kepada Mengubah Pola Pikir Atau Mindset Agar Dapat Beradaptasi Dengan Perkembangan Digital Berdasarkan Hal Itu Maka Manusialah Yang Memegang Peranan Penting Sebagai Aktor Perubahan Budaya Di Era Digital Slide Selanjutnya Para Peserta Dan Narasumber Yang Disimpulkan Bahwa Budaya Digital Adalah Sebuah Konsep Yang Menggambarkan Bagaimana Teknologi Dan Internet Membentuk Cara Kita Berinteraksi Sebagai Manusia Ini Adalah Cara Kita Berlaku Berpikir Dan Berkomunikasi Dalam Masyarakat Dalam Hal Ini Yang Dimaksud Yaitu Hubungan Antara Manusia Dan Teknologi Slide Selanjutnya Mari kita Lihat Ilustrasi Berikut Yang Menggembarkan Bagaimana Masyarakat Indonesia Pada Era Digital Jadi Dari Yang Pertama Ada Aspek Kehidupan Di Sini Terlepas Dari Penggunaan Dan Pemanfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Contoh Di Sini Dalam Dunia Pendidikan Pada Zaman Sebelum Pandemi Pembelajaran Dilakukan Bukan Manual Tetapi Saat Ini Semua Pembelajaran Berbasis Teknologi Siswa Semua Mau Tidak Mau Harus Memiliki Handphone Laptop Dan Lain-lain Yang Kedua Jadi Pergeseran Pola-pola Fikir Pola Sikap Dan Pola Tidak Dalam Akses Contohnya Secara Sosial Kemaja Berinteraksi Langsung Sering Disebut Dengan Kopidarat Masyarakat Masyarakat Indonesia Dalam Informasi Berbagai Platform Teknologi Digital Yang Menawarkan Inovasi Fitur Dari Medium Komunikasi Yang Kian Interaktif Contohnya Hal Budaya Pembeli Dan Penjual Temu Secara Langsung Dalam Sebuah Lingkup Yang Kita Namakan Pasar Sekarang Yang Ditemukan Antara Penjual Dan Pembeli Banyak Yang Tidak Saling Bertemu Tiba Tiba Barang Orderannya Sampai Di Rumah Kadang COD Istilahnya Bayar Di Tempat Slide Selanjutnya Aspek Penting Yang Perlu Kita Bangun Dalam Menyikapi Perubahan Budaya Di Era Digital Ini Adalah Yang Pertama Participation Atau Partisipasi Bagaimana Masyarakat Berpartisipasi Memberikan Kontribusi Untuk Tujuan Bersama Contohnya Menggunakan Fasilitas Digital Yang Ada Dengan Baik Misalkan Pada Organisasi Instansi Menggunakan Media Digital Untuk Absensi Atau Memanfaatkan Media Digital Dalam Berbagi Informasi Yang Kedua Remediation Atau Remediasi Bagaimana Merubah Budaya Lama Menjadi Budaya Baru Yang Lebih Bermanfaat Contohnya Jika Ada Suatu Budaya Lama Yang Menghambat Suatu Pekerjaan Maka Harus Dilakukan Perubahan Misalnya Peninformasi Kepada Karyawan Dengan Menyampaikan Pesan Perindividu Yang Dapat Dirubah Dengan Menyebarkan Melalui Grup Komunitas Komunitas Yang ada Sehingga Dapat Lebih Efisien Dan Efektif Yang Ketiga Bridge Bridge Bagaimana Memanfaatkan Hal-hal Yang Sudah Ada Sebelumnya Untuk Memang Hal Baru Contohnya Media Digital Yang Dulunya Hanya Digunakan Sebagai Media Promosi Yang Luas Itu Tadi Adalah Tiga Hal Yang Perlu Kita Bangun Dalam Menyikapi Perubahan Budaya Di era Digital Slide Selanjutnya Nah Ini Sebagai Akademisi Yang Bergerak Di bidang Pendidikan Tinggi Saya Pendapat Bahwa Sebagai Akademisi Peran Yang Dapat Diambil Oleh Komunitas Akademik Dalam Perubahan Repolusi Digital Adalah Menerima Dan Menanggapi Perubahan Ini Sebagai Sebuah Peluang Untuk Dapat Semakin Berperan Di Dalam Banyak Hal Dan Semakin Meningkatkan Kualitas Peranannya Dan Demikian Dengan Membangun Jejaring Untuk Bisa Memberi Pendidikan Bagi Masyarakat Yang Tidak Punya Akses Misalnya Pembelajaran Distance Learning Jarak Jauh Menjadi Peluang Bagi Kampus Untuk Menempatkan Diri Karena Mempunyai Kepedulian Untuk Perkembangan Kualitas Manusia Di Dunia Meskipun Masih Banyak Kesulitan Tapi Menjadi Prospek Untuk Berkontribusi Untuk Masyarakat Luas Maka 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 Disini Dapat Disimpulkan Bahwa Budaya Digital Akan Membawa Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik Ketika Kita Menyikap Dengan Positif Juga Next Selanjutnya Sebelum Saya Akhiri Satu Kata Buat Kita Semua Jejak Digital Ada Di Jarimu Terima Kasih Banyak Kepada Moderator Narasumber Dan Semua Peserta Yang Luar Biasa Pada Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Mbak Andin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kembali Kepada Ibu Dr. Rita Prima Benjriati Atas Pemapara Materi Yang Sangat Luar Biasa Sekali Dan Bisa Menambah Wawasan Kita Semua Dan Ternyata Penting Sekali Ya Bu Budaya Digital Itu Agar Apalagi Dalam Era Digital Ini Yang Bisa Membawa Kita Pada Perubahan Yang Lebih Baik Terima Kasih Kepada Ibu Dr. Rita Nanti Kita Berjumpa Lagi Pada Cerita Jawab Ya Bu Terima Kasih Mbak Andin Baik Terima kasih Kembali Ibu Baik Tak 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 Terasa Kita Sudah Masuk Kepamateri Yang Terakhir Namun Sebelum Itu Saya Ingin Meminta Maaf Kepada Seluruh Peserta Tadi Ada Sedikit Hindala Pada Webinar Kita Pada Hari Ini Dan Ternyata Seluruh Peserta Yang Tadi Bertanya Tepus Pertanyaannya Jadi Saya Mengingatkan Kebalik Pada Seluruh Peserta Untuk Mengirimkan Kembali Pertanyaannya Agar Bisa Kami Kilih Dan Juga Jangan Lupa Untuk Menyentum Nomor Telepon Dan Juga Jenis Terasa Kita Sudah Masuk Kepamateri Kita Yang Terakhir Yaitu Ibu Doktor Emilda Selasmi Selaku Dosen Umsul Yang akan Membahas Mengenai Etika Digital Selamat Siang Apakah Sudah Dapat Berjalan Sama Kami Baik Ibu Doktor Emilda Apakah Suara Saya Terdengar Selamat Siang Ibu Emilda Mbak Dengar Suara Saya Saya Nggak Mendengar Suara Mbak Iya Ibu Suara Ibu Sudah Terdengar Jelas Apakah Suara Saya Tidak Terdengar Halo Halo Ibu Emilda Halo Saya Nggak Mendengar Suara Mbak Admin Saya Sudah Mendengar Suara Ibu Apakah Suara Saya Tidak Terdengar Ya Bu Sepertinya Ada Sedikit Kendala Di Sini Saya Akan Koordinasi Terlebih Dahulu Kepada Panditia Sebentar Ya Bu Halo Saya Nggak Mendengar Suara Mbak Admin Atau Saya Lanjut Aja Oke Baik 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Atas Nikmat Dan Anagurah Kita Bisa Berkolaborasi Dalam Melaksanakan Kegiatan Yang Positif Sekali Pada Sore R Ini Guna Belajar Sembari Mengedukasi Masyarakat Mengenai Pentingnya Literasi Digital Yang Moranya Adalah Terbentuk Cerdas Digital Dalam Berbagai Aspek Kemudian Salawat Dan Salam Semoga Senantiasa Tercurah Kepada Rasulullah S.A.W. Pemimpin umat Yang Mudah-mudahan Kita Dapat Konsisten Menjidikan Beliau Sebagai Panutan Bapak Ibu Narasumber Ibu Moderator Serta Para Serta Zoom Pada Sore Ini Yang Saya Banggakan Terima Kasih Terutama Pada Semua Mahasiswa Pasca Saya Dan Mahasiswa S1 Saya Di Untuk Atas Kesempatannya Yang Sudah Join Sore Hari Ini Untuk Zoom Berdiskusi Dan Berkolaborasi Mengawali Presentasi Kali Ini Saya 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 Memberikan Penegasan Bahwa Substansi Materi Yang Akan Saya Sampaikan Terdiri Dari Beberapa Aspek Utama Yaitu Memahami Komunikasi Lalu Berinteraksi Di Ruang Digital Kemudian Berkolaborasi Di Ruang Digital Dan Terakhir Nanti Akan Saya Berikan Beberapa Catatan Penting Izin Saya Share Materinya Disini Ada Beberapa Hal Yang Harus Diketahui Mengenai Komunikasi Komunikasi Adalah Sebuah Interaksi Dalam Berkomunikasi Di Masyarakat Komunikasi Ini Bisa Diklukan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kemajuan Teknologi Yang Membantu Kegiatan Komunikasi Adalah Berkembangnya Sebuah Alat Komunikasi Seperti Smartphone Dan Internet Tadi Sudah Banyak Disampaikan Oleh Narasumber Terdahulu Disini Saya Akan Menyampaikan Mungkin Di akhir Nanti Etikanya Kita Di Dalam Ruang Digital Tujuan Dilakukannya Komunikasi Ini Adalah Untuk Mendapatkan Feedback Dari Seseorang Secara Singkat Umpan Balik Adalah Transmisi Reaksi Balik Dari Komunikasi Itu Apa Fungsi Komunikasi Informasi Sebagai Penyampaikan Informasi Ini Pengumpulan Penyimpanan Pemprosesan Penyebaran Berita Data Gambar Fakta Dan Pesan Opini Dan Komentar Yang Dibutuhkan Orang Dapat Mengerti Dan Bereaksi Secara Jelas Terhadap Kondisi Internasional Lingkungan Dan Orang Lain Dan Agar Dapat Mengambil Keputusan Dari Informasi Itu Kemudian Sosialisasi Penyediaan Sumber Inu Pemimpin Orang Untuk Bisa Bersikap Dan Bertindak Sebagai Sarana Anggota Masyarakat Yang Efektif Yang Menyebabkan Ia sadar Akan Fungsi Sosialnya Sehingga Ia dapat Aktif Di dalam Masyarakat Kemudian Ini Motivasi Menjelaskan Tujuan Setiap Masyarakat Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Mendorong Orang Menentukan Pilihannya Dan Keinginannya Mendorong Kegiatan Individu Dikejar Kemudian Fungsinya Terakhir Itu Diskusi Saling Menukar Fakta Yang diperlukan Untuk Memungkinkan Persujuan Atau Menyelesaikan Perbedaan Oke Next Pendidikan Ini Fungsi Dari Komunikasi Juga Ini adalah Pendidikan Kita tahu Di jaman Pandemi Sekarang Digital Sepertinya Menjadi Dunia Yang Tidak Jauh Dari Kita Pengalian Ilmu Pengetahuan Sehingga Mendorong Perkembangan Intelektual Pembuatan Watak Dan Pendidikan Keterampilan Serta Kemahiran Yang diperlukan Pada Semua Bidang Kehidupan Ini Saya Agak Speed Karena Slide Saya Ternyata Agak Lumayan Ini Etika Tapi Terdahulu Saya harus Sampaikan Dulu Pengantarnya Karena Narasumber Yang Sebelumnya Saya Saya Dengar Itu Luar Biasa Materinya Yang Belum Disinggung Ini Kemudian Fungsi Daripada Komunikasi Itu Memajukan Kebudayaan Digital Ini Tidak Lepas Dari Komunikasi Makanya Ini Memajukan Kebudayaan Fungsinya Yaitu Menyebarluaskan Penyebarluasan Hasil Kebudayaan Dan Seni Dengan Maksud Melestarikan Warisan Masa Lalu Ini Sudah Disampaikan Di Zoom Terdahulu Saya Mengikuti Juga Mungkin Disini Ada Para Peserta Zoom Juga Mengikuti Tentang Penyebarluasan Hasil Kebudayaan Dan Seni Dengan Maksud Melestarikan Warisan Masa Lalu Perkembangan Kebudayaan Dengan Memperluas Horizon Seseorang Membangun Imajinasi Dan Mendorong Kreativitas Serta Kebutuhan Estetikanya Kemudian Apa Fungsi Komunikasi Lagi Yaitu Hiburan Ini Penyebaran Sinyal Simbol Suara Dan Citra Tadi Sudah Disampaikan Oleh Beberapa Narasumber Terdahulu Image Dari Drama Kesenian Kesustaraan Musik Komedi Dan Raga Olahraga Permainan Dan Sebagainya Untuk Reaksi Dan Kesenangan Kelompok Dan Individu Ini Menjadiakan Bagi Bangsa Kelompok Dan Individu Kesempatan Memperoleh Berbagai Pesan Yang Diperlukan Mereka Agar Dapat Saling Kenal Dan Mengerti Dan Menghargai Kondisi Pandang Yang Komunikasi Efektif Nah Ini Sangat Penting Sekali Dalam Kita Berkolaborasi Dan Berinteraksi Dalam Dunia Digital Manusia Ini Telah Berkomunikasi Ini Beberapa Puluhan Ribu Tahun Sebagian Besar Waktu Jaga Manusia Digunakan Untuk Berkomunikasi Meskipun Demikian Ketika Manusia Dilahirkan Tidak Dengan Sendirinya Dibekali Dengan Kemampuan Komunikasi Efektif Komunikasi Dianggap Efektif Paling Tidak Harus Menghasilkan Lima Pengertian Itu Kesenangan Pengalukan Sikap Hubungan Yang Makin Baik Dan Tindakan Itu Di Dalam Sampaikan Oleh Ahli Stipward L. Tups Dan Sylvia Mosk Ini Menghasilkan Kesenangan Seperti Ini Ketika Mengucapkan Selamat Pagi Apa Kabar Ini Tidak Bermaksud Mencari Keterangan Atau Informasi Tapi Komunikasi Ini Untuk Meniburkan Kesenangan Komunikasi Seperti Inilah Yang Membuat Hubungan Kita Jadi Akrab Hangat Kemudian Mempengaruhi Sikap Misalnya Kotip Membagikan Sikap Beragama Dan Mendorong Jemaah Beribadah Lebih Baik Guru Mengajak Muridnya Lebih Mencintai Lima Pertahun Dan Lain Kemudian Komunikasi Efektif Menghasilkan Hubungan Sosial Yang Lebih Baik Misalnya Dengan Saling Mengenal Dan Memberikan Kesan Yang Baik Maka Akan Tercita Hubungan Sosial Yang Baik Kemudian Menghasilkan Tindakan Ketika Memberikan Semangat Suggesti Atau Motivasi Yang Baik Maka Akan Menghasilkan Nyata Seperti Tanggap Becana Tanggap Sosial Dan Lain Yang Paling Penting Ini Memberikan Pengertian Betapa Sering Kita Harus Berkomunikasi Yang Efektif Oke Next Ini Perkembangan Teknologi Di Indonesia Mungkin Teman-teman Disini Para Peserta Zoom Yang Berbahagia Pada sore Hari ini Sudah Pernah Membaca Fase-fase Atau Tahap Perkembangan Dari Teknologi Kita Yang ada Indonesia Ini Maksudnya Teknologi Komputer Itu Pada Tahun 1967 Kalau Yang Belum Pernah Mendapat Info Ini Kemudian 1984 UI Menjadi Ploper Internet Ditandai Dengan Terhubungnya UI Net Ke Undang Net Kemudian Ada Paguyupa Network Mulai Mengembangkan Internet Di Indonesia Itu Pada Tahun 1992 1994 Kemudian Pada Tahun 2000an Ini Perkembangan Teknologi Internet Semakin Berkembang Sejak Internet Mulai Bisa Diakses Dengan Perangkat Mobile Terutama Ini Yang Banyak Disampaikan Oleh Beberapa Disampaikan Oleh Narasumer Terdahulu Pada Tahun 2020an Ini Terjadi Peningkatan Luar biasa Karena Pandemi Ini Terjadi Sekitar 15,5% Atau Atau 22,6% Terutama Seringat Dengan Berkembang Teknologi Ponsel Pintar Ini Smartphone Tadi Sudah Disampaikan Juga Ini Sedikit Saya Mengulas Ini Banyak Ponsel Pintar Dengan Harga Murah Sekarang Membuat Penggunanya Semakin Banyak Hal Ini Juga Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pengguna Internet Sepertinya Dunia Ada Di Tangan Kita Kemudian Kata Ibu Rita Ada Di Jari Kita Ponsel Pintar Atau Smartphone Mulai Populer Di Indonesia Ini Sejak Munculnya Nokia Seri N Dan Blackberry Saya Mungkin Yang Tahunan Kita Sudah Apa Namanya Menjadi Pemakai Itu ya Serta Sekarang Banyak Bermunculan Produk Ponsel Pintar Ini Dampaknya Ini Ada Dua Ini Kalau Kita Tidak Bisa Mencermati Ini Sangat Apa Namanya Menjadi Tidak Ada Keseimbangan Nanti Ini Kita Perlu Tahu Ini Ada Dampak Positif Ini Ponsel Pintar Smartphone Ini Berdampak Ini Kemudahan Dalam Ases Suatu Informasi Dan Melakukan Pertukaran Informasi Di Handphone Itu Kita Nggak Mesti Ke Laptop Atau Semua Di Handphone Itu Bisa Kita Melakukan Apa Namanya Jaring Di Sana Menjang Kegiatan Komunikasi Dan Semakin Mengaburkan Faktor Jara Jadi Tidak Lagi Menjadi Masalah Video Call Berasa Dekat Seperti Ini Seperti Yang Kita Lakukan Ini Seperti Sebuah Terobosan Yang Dilakukan Oleh Kominfo Bersama Pemuda Muhammadiyah Dan Beberapa Jaring Ini Mendekatkan Kita Se-Indonesia Ada Di Medan Ada Di Bukulu Ada Di Jakarta Ada Di Jogja Semua Berasa Dekat Kita Ini Salah Satu Dampak Positif Menunjang Kegiatan Komunikasi Dan Semakin Mengaburkan Faktor Jarak Tadi Kata Saya Membuka Lapangan Kerja Baru Mencari Kerja Seperti Kata Narasumber Bapak Tadi Yang Kedua Tidak Sulit Lagi Semua Bisa Kita Akses Kita Lihat Mau Cari Kerja Di Mana Tinggal Searching Buka Google Browsing Itu Udah Sarat Mudah Kelihatan Dan Bisa Di Akses Online Tidak Mesti Kita Harus Datang Ke Kantor Itu Untuk Melamar Menciptakan Banyak Peluang Ekonomi Seperti Kata Ibu Rita Itu Bisa Kita Online Jualan Apa Bahkan Sekarang Mau Beli Apa Kita Tidak Usah Harus Pergi Keluar Ini Salah Satu Dampak Positifnya Itu Diketahui Oleh Kita Semua Kemudian Berbagai Layanan Kemudian Efisiensi Waktu Sangat Nah Ini Dampak Negatifnya Ada Dari Smartphone Pintar Ini Sosialisasi Langsung Antara Manusia Jadi Berkurang Jadi Kita Tidak Tahu Ini Apa Namanya Sudah Berapa Lama Kita Tidak Bertemu Rekan Rekan Kita Saya Sama Burita Ini Satu Provinsi Satu Kota Cuman Sudah Lama Kita Tidak Bersuah Burita Makin Cantik Tapi Burita Kemudian Kecanduan Gadget Menimalisir Peran Manusia Di Beberapa Industri Sehingga Terjadi Pengurangan Sumber Daya Manusia Kemudian Meningkatnya Hedge Pitch Kemudian Cyber Bully Dan Hal-hal Semacam Di Rana Online Nah Tadi Di Narasumber Pertama Narasumber Kedua Itu Saya Dengar Hati-hati Karena Undang-Undang IT-nya Juga Sudah Sangat Tegas Itu Kemudian Apa itu Interaksi Digital Interaksi Digital Ini Interaksi Merupakan Proses Komunikasi Dua Arah Antara Pengguna Terkait Mendiskusikan Ide Topik Dan Isu Dalam Ruang Digital Seperti Ini Kita Berdiskusi Nanti Mungkin Para Peserta Zoom Akan Bertanya Dengan Berdiskusi Dengan Kita Tentang Dunia Digital Yang Sesuai Dengan Tema Dan Materi Pada Media Digital Interaksi Bersifat Sosial Hasil Yang Diharapkan Adalah Interaksi Yang Sehat Tentunya Dan Menghangatkan Seperti Menjalin Relasi Atau Teman Bahkan Dari Proses Interaksi Ini Dapat Mendiskusikan Ide Walaupun Di Dunia Digital Najwa Sihab Kita Lihat Itu Setiap Hari Share Ide Share Semangat Untuk Kita Topik Dan Menghasilkan Karya Bersama Contohnya Menjalin Pertemanan Di Facebook Menciptakan Ide Membuat Video Atau Gambar Yang Dapat Berpengaruh Positif Bagi Orang Lain Memunculkan Ide Startup Bersama Melalui Komunikasi Secara Digital Misalnya Dengan Mengadakan Rapat Dari Mengirim Hasil Diskusi Melalui Email Dan Menyimpan Semua Data Di Cloud Store Jadi Seperti Nah Yang Dari Interak Digital Ini Kompleksnya Informasi Pada Media Digital Maka Interaksi Pun Dapat Berdampak Negatif Teman-teman Serta Zoom Terutama Ini Masiswa saya Di Umsu Ini Banyak Karena Medan Luas Ada Yang Siantar Jauh-jauh Dan Kita Ini Perkuliannya Lewat Dari Hati-hati Juga Ini Digital Ini Juga Berdampak Negatif Misalnya Memberi Komentar Negatif Terhadap Kalau Main Facebook Seperti Kata Burita Instagram Berita Khususnya Gossip Artis Dan Media Sosial Teru Banyak Sekali Kita Dengar Yang Terbaru Itu Mungkin Ada Itu Salah Satu Artis Itu Itu Dari Statement Di Media Sosial Kemudian Pengikut Beberapa Akun Instagram Populer Memberikan Kata-kata Hujatan Terkait Selegram Yang Mengklarifikasi Berita Dirinya Foto Berdua Dianggap Selingkuh Seperti Itu Komentar Ini Tentu Saja Bentuk Interaksi Yang Kurang Pantas Di Media Sosial Ini Perlu Kita Cerdas Untuk Menyikap Karena Lontaran Kata-kata Negatif Ini Dapat Mempengaruhi Persepsi Orang Lain Dalam Menyikapi Berita Tersebut Kita Komen Atas Posting Orang Seperti Itu Itu Etikanya Harus Sangat Jelas Karena Belum Tentu Semua Orang Itu Merespon Positif Dan Mempunyai Sudut Pandang Yang Sama Terhadap Kita Misalnya Dapat Memancing Emosi Pembaca Dengan Postingan Kita Bahkan Bagian Tidak Memberi Komentar Memancing Munculnya Komentar Negatif Lain Dan Bahkan Menyakiti Pihak-pihak Yang Terlibat Misalnya Ya Ingung Keluarga Seperti Itu Nah Ingat Ini Interaksi Negatif Ini Dapat Memiliki Konsekuensi Secara Hukum Pidana Pada Literasi Digital Sebelum Sebelumnya Itu Sudah Disampaikan Tentang Apa Namanya Undang-Undang IT Ini Dengan Pidana Ini Setiap Orang Dengan Sengaja Atau Tidak Atau Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukkan Untuk Menibulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat Terentu Berdasarkan Atas Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Ini Menyangkut Sarah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Ayat 2 Ini Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan Atau Denda Paling Banyak 1 Miliar Tolongan 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 Di sini Materi saya Interaksi Kolaborasi Kolaborasi Ini merupakan Proses Bersama Antara Pengguna Untuk Memecat Masalah Bersama Kompetensi Ini Mengajak Peserta Untuk Berinisiatif Mendistribusikan Informasi Jujur Akurat Dan Etik Dengan Kerjasama Dengan Pelompok Masyarakat Dan Pemaku Kepenting Lainnya Berdasarkan Catatan Komunikasi Dan Informatika Di Kominfo Saya Baca Ini Dari Bulan Maret 2020 Sampai 2021 Ini Terdapat 1.387 Berita Beredar Di Dunia Internet Indonesia Berdasarkan Survei Dari Kominfo Tentang Literasi Digital Nasional 2020 Kepada 1.670 Responden Di 34 Provinsi Ini Sebesar 68,4% Ini Menyatakan Pernah Menyebarkan Informasi Tanpa Mengecek Kebenarannya Dan Sebesar 56,1% Ini Tidak Mampu Mengenali Informasi HOA Jadi Asal Komen Maka Dibutuhkan Kemampuan Untuk Berkolaborasi Dengan Berbit Maka Membantu Misalnya JAPELIDI Ini Melaborasi Dengan Organisasi Pemerintah Komunitas Dan Media Dan Warga Untuk Melakukan Kampanye Melawan HOA COVID-19 Termasuk Dengan Membuat Konten Dalam 42 Bahasa Daerah Luar Biasa Kominfo Ini Terobosannya Semoga Negatif Negatif Ini Menurun Ini Pasantasenya Nah Ini Sangat Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemilu Kada Legislatif Dan Presiden Pilpres Ini Serentak Tahun 2018 Ini Beberapa Organisasi Seperti Masyarakat Anti Fitna Indonesia Mavindo Ini Berkolaborasi Bersama Dengan Beberapa Media Daring Yang Tergabung Dalam Aliansi Jurnalis Independent Atau Disingkat Aji Dan Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Serta Didupung oleh Google News Ini Kenapa ya Mohon maaf Ini Salah satu Apa namanya Tantangan kita Di dunia Digital Ini Terdukung oleh Google News Inisiatif Internews Dan First Draft Meluncurkan Program Pemeriksaan Fakta Bernama Checkfakta.com Oke Pada dasarnya Ini Teman-teman Pada Konten Pada Media Digital Ini Adalah Produksi Budaya Karena Seperti yang Disampaikan Burita ya Budaya Digital Karena Terdapat Interaksi Partisipasi Dan Kolaborasi Antara Pengguna Di Dalamnya Sehingga Karya yang Dihasilkan Dapat Dikatakan Sebagai Karya Bersama Maka Dibutuhkan Namanya Etika Representatif Yaitu Memilih Subjek Sebagai Representatif Dari Masyarakat Dunia Nyata Karena Yang kita Hasilkan Di dalam Bentuk Maya Dapat Mempengaruhi Kehidupan Di Dunia Nyata Oke Nah Beberapa Catatan Interaksi Dan Kolaborasi Di Dunia Digital Pada Dasarnya Interaksi Ini Dan Kolaborasinya Sama Dengan Dunia Nyata Bedanya Hanya Pada Tempat Ruang Digital Ini Menggunakan Kata-kata Yang Layak Dan Sopan Waspada Dalam Penyebaran Informasi Jadi Kalau Informasi Itu Belum Pasti Belum Data Dan Faktanya Ini Harus Kita Hati-hati Untuk Menyebarkan Informasinya Kemudian Menghargai Karya Orang Lain Dengan Mencantumkan Asal Sumber Jadi Kalau Dalam Perkuliahan Kita Mengutip Atau Dari Referensi Atau Jurnal Artikel Atau Tulisan Dari Pada Teman-teman Sebelumnya Ini Kita Harus Mencantumkan Menuliskan Kutipannya Kemudian Membatasi Untuk Menyebarkan Informasi Bersifat Pribadi Ini 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 Kita Semua Dan Saya Lebih Baik Jika Informasi Tentang Privacy Kita Tidak Disare Di dunia Maya Atau Digital Ini Seperti Yang Disampaikan Aras Sumber Pertama Karena Takut Disalah Gunakan Oleh Orang Informasinya Itu Disebarkan Kemudian Diprovokasi Lebih Dari Yang Di awal Dari Informasi Yang Awal Kemudian Sebarkan Informasi Yang Inspiratif Dan Edukatif Nah Ini Untuk Kita Semua Tidak Apa-apa Kita Berselancar Di dunia Maya Tapi Informasi Yang Kita Sebarkan Itu Memang Jadi Sumber Inspiratif Dan Edukatif Baik Next Ini Mungkin Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Mungkin Yang Kurang Pas Saya Sampaikan Saya Senang Sekali Bisa Berkolaborasi Pada Sore Hari Ini Melalui Zoom Kita Dengan Senang Hati Jika Ada Nanti Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Diskusi Setelah Penyampaian Materi-materi Oleh Panar Sumber Pada Sore Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malipada Hos Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Apakah Ibu Dr. Emilde Sudah bisa Mendengar Suara saya Ibu Baik Sepertinya Masih ada Kendala ya Ibu Terhadap Suaranya Baik Tidak Apa Dan Terima Kasih Kepada Ibu Dr. Emilde Selas Yang telah Menyampaikan Materinya Dan Ternyata Materinya Sangat Berat Sekali Tapi Penting Sekali Untuk Kita Semua Untuk Dapat Memahami Materi Tersebut Nah Kalau Saya Dapatkan Dari Materi Ibu Emilde Tadi Bahwa Dalam Dunia Digital Ini Komunikasi Sangat Penting Dan Sangat Berpengaruh Sekali Dan Ternyata Dalam Berkomunikasi Juga Penting Sekali Mempunyai Etika Untuk Bisa Berinteraksi Dalam Dunia Digital Seperti Menggunakan Kata-kata Yang Sopan Menghargai Karya Orang Lain Membatasi Penyebaran Informasi Dan Lain Oleh Karena Itu Semoga Para Peserta Webinar Hari Ini Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Bijak Lagi Dalam Menggunakan Dan Berinteraksi Di Dunia Digital Nah Kepada Ibu Dr. Emilda Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Pada Sesuanya Jawab Ya Bu Baik Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Ibu Dr. Emilda Atas Memaparan Materinya Sangat Luar Biasa Hari Ini Dan Kalau Saya Lihat Dari Kolom Chat Sudah Banyak Teman Teman Yang Excited Untuk Bertanya Lebih Lanjut Kepada Pemateri Kita Langsung Saja Kita Akan Lanjut Kita Akan Masuk Kepenaya Kita Yang Pertama Nah Di Tangan Saya Ini Sudah Ada Empat Pernanya Yang Sudah Kami Pilih Untuk Bertanya Secara Langsung Kepada Parna Sumber Kita Dan Saya Saya Akan Memanggil Yang Pertama Kepada Saudara Reta Anggara Yang Akan Bertanya Secara Langsung Kepada Bapak Deden Maulid Rajat Selamat Siang Saudara Reta Apakah Suara Saya Terdengar Dipersilakan Untuk Menyalakan Kamera Dan Mikrofon Agar Bisa Bertanya Langsung Kepada Bapak Deden Selamat Siang Saudara Reta Apakah Bisa Untuk Menyalakan Kameranya Terlebih Dahulu Baik Sepertinya Sayang Sekali Ya Saudara Reta Ini Tidak Bisa Menyalakan Kameranya Jadi Kita Akan Lanjut Dan Memberi Kesempatan Kepada Penanya Yang Selanjut Yaitu Kepada Saudara Siswanto Selamat Siang Saudara Siswanto Baik Sudah Terlihat Ini Rupanya Dipersilakan Menyalakan Mikrofon Terlebih Dahulu Saudara Siswanto Agar Bisa Bertanya Langsung Kepada Bapak Deden Suara Saya Sudah Terdengar Mbak Moderator Sudah Terdengar Dengan Jelas Pak Silahkan Pak Terima Kasih Mbak Moderator Atas Kesempatannya Selamat Bapak 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 Bagaimana Strategi Maupun Metode Pembelajaran Yang Cocok Dengan Pembelajaran Daring Ini Agar Bisa Optimal Mengingat Terkadang Pembelajaran Daring Ini Terkadang Tidak Maksimal Bagaimana Kita Sebagai Guru Juga Mengembangkan Minat Dan Pak Siswa Dalam Pembelajaran Agar Bisa Bergembang Terima Kasih Baik Dipersilakan Kepada Bapak Halo Bapak Deden Apakah Suara Saya Terdengar Halo Bapak Deden Apakah Suara Saya Bisa Terdengar Pak Oke Tadi Di Mute Sama Host Dipersilakan Untuk Menanggapi Pertanyaannya Pak Baik Terima Kasih Kepada Mas Suwanto Atas Pertanyaan Yang Luar Biasa Bagaimana Strategi Metode Untuk Memaksimalkan Pembelajaran Daring Dan Bagaimana Meningkatkan Minat Dan Bakas Begini Pembelajaran Daring Tentu Berbeda Dengan Pembelajaran Yang Secara Langsung Dalam Kelas Tapi Kemudian Di Dalam Kelas Juga Sesungguhnya Bisa Saja Kita Bisa Menjadikan Pembelajaran Itu Sebagai Hiburan Bukan Paksaan Artinya Kita Memang Dituntut Untuk Memberikan Yang Terbaik Kepada Anak Bidik Kita Dengan Berbagai Metode Dan Pendekatan Misalnya Tidak Harus Melulus Soal Tidak Melulus Soal Apa Namanya Materi Materi Yang Harus Di Kelas Tapi Bisa Disisipkan Dengan Humor Misalnya Bisa Disisipkan Dengan Hal-Hal Yang Bisa Menghibur Karena Kapasitas Pemikiran Kita Keseriusan Kita Memang Misalnya Kuliah Atau Pelajaran Kita Satu Jam Misalnya Maka Harus Ada Break Antara 20 Atau 30 Menit Kita Relaksasi Sebentar Atau Kita Ice Breaking Misalnya Kalau Dalam Pelatihan Ada Ice Breaking Pun Demikian Kita Guru Dituntut Untuk Hal Demikian Tidak Harus Serius Selama Dua Jam Serius Terus Tetapi Harus Diselingi Dengan Hal-Hal Yang Membuat Anak Didik Itu Menjadi Nyaman Ketika Belajar Bahkan Misalnya Kalau Perlu 10 Menit Sekali 20 Menit Sekali Dulu Misalnya Ketika Saya Kuliah Di Turki Misalnya Di Ankara University Setiap 45 Menit Sekali Kita Boleh Ngopi Ngeteh Keluar Cuma 5 Menit Misalnya Untuk Menhirup Udara Kemudian Masuk Lagi Demikian Misalnya Di Pelajaran Daring Diawali Dengan Sapaan Satu Per Satu Misalnya Apa Kabar Bagaimana Tidurmu Malam Tadi Misalnya Apakah Kehidupan Kamu Sehari-hari Ini Bahagia Dan Seterusnya Ketika Kita Sentuh Di Bidang Psikologisnya Misalnya Anak Itu Akan Merasa Nyaman Dan Ketika Kenyamanan Sudah Datang Maka Pembelajaran Yang Kita Hadirkan Juga Akan Mudah Diterima Atau Misalnya Ada Cerita-cerita Inspiratif Sebelum Kita Masuk Ke Dunia Pembelajaran Misalnya Kita Sedang Membaca Novel Tertentu Yang Inspiratif Bisa Kita Sampaikan 5 Menit Sebelum Pembelajaran Sehingga Anak-anak Sudah Fokus Ke Kita Ketika Sudah Fokus Maka Kita Sudah Bisa Mulai Memberikan Pelajaran Ketika Anak-anak Sudah Mulai Lengah Sudah Mulai Tidak Fokus Kita Bisa Memberikan Alternatif Video Yang Lucu Misalnya Karena Ini Daring Misalnya Atau Yang Lainnya Atau Beri tugas Yang Membuat Mereka Bahagia Nah Kemudian Kita Lanjutkan Maka Kemudian Dua Jam Atau Tiga Jam Belajar Itu Tidak Akan Terasa Karena Mereka Menikmati Pembelajaran Yang Kita Sampaikan Dan Yang Kedua Bagaimana Meningkatkan Minat Dan Bakat Sebelum Kita Mengetahui Atau Sebelum Kita Meningkatkan Minat Dan Bakat Kita Bisa Diawali Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sangat Psikologis Sangat Mendasar Kepada Anak Lidik Kita Sesungguhnya Anak-anak Atau Misalnya Kalau Kita Kuliah Kedua Atau Pilihan Alternatif Misalnya Itu Bisa Dikembangkan Jika Memang Itu Pilihan Yang Dia Pilih Dengan Sepenuh Hati Maka Untuk Meningkatkan Minat Dan Bakat Tidak Terlalu Susat Tapi Ketika Itu Bukan Pilihan Dirinya Atau Sekolah Itu Misalnya Jadi Di SMK Padahal Dia Sukanya Misalnya Ilmu Sosial Misalnya Itu Apa Kita Harus Mengetahui Terlebih dahulu Baru Kemudian Kita Meningkatkan Minat Dan Bakat Sesuai Dengan Apa Fashion Mereka Begitu Yang Bisa Saya Sampakan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Terima Kasih Sisuanto Dan Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Deden Atas Anggapannya Sangat Luar biasa Sekali Dan Semoga Bisa Bermanfaat Kepada Bapak Sisuanto Dan Kalau saya Ambil Dari tanggapan Bapak Deden Sebagai guru Yang pertama Bisa menerapkan Metode yang seru-seru Sehingga Sisu bisa Nyaman Pada Waktu Pembelajaran Dan Jangan Didorong Untuk Serius Dan Yang kedua Kita juga Harus Memahami Psikologi Mereka Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minatnya Baik Luar biasa Sekali Terima Kasih Bapak Deden Atas Tanggapannya Dan Terima Kasih Pertanyaannya Bapak Sisuanto Saya Mengingatkan Kepada Bapak Sisuanto Untuk Mengirimkan Ulang Pertanyaan Dan Nomor Telepon Dan Jenis Iman Selamat Selamat Kepada Bapak Sisuanto Langsung Saja Kita akan Lanjut Kepada Saudari Tika Pitriani Yang Bertanya Langsung Kepada Bapak Doktor Mutadi Selamat Siang Saudari Tika Apakah Suara Terdengar Baik Dipersilakan Untuk Menanyakan Pertanyaan Secara Langsung Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Pitriani Dari Universitas Universitas Deksen Bungkulu Ingin Pertanya Kepada Bapak Deden Bagaimana Agar Kita Salu Akan Mudah Diterima Mudah Dipahami Saudari Pika Sepertinya Lagi Putus Suaranya Apakah Bisa Ulang Pertanyaannya Mbak Pertanyaan Agar Literasi Kita Menarik Pada Audin Pada Anak Dan segala Macem Maka Apa yang Harus Dilakukan Pertama Dalam Konteks Literasi Sama Yang Menyampaikan Sesuatu Ke publik Yang Menarik Bukan Semuanya Banyak Visual Kalau Memberikan Powerpoint Dan segala Macem Banyak Visual Kedua Mungkin Juga Kita Harus Mengaktifkan Menginteraktifkan Kegiatan Kita Jadi Tidak Hanya Monoton Harus Interaktif Dengan Anak Itu Memang Harus Interaktif Di mana Anak Anak Diberikan Tanggung Jawab Diberikan Tugas Untuk Melakukan Sesuatu Kita Hanya Bagaimana Berikan Pancingan Dia Melakukan Hal-Hal Yang Interaktif Terus Juga Dibiasakan Mungkin Juga Tidak Terlalu Kaku Tidak Terlalu Pemal Dalam Artian Bahwa Ada Candanya Ada Senyumnya Ada Apanya Jadi Tidak Terlalu Kaku Kaku Ketika Kita Terlalu Pemal Karena Itu Akan Mencairkan Suasana Membuat Anak Anak Juga Nyaman Dengan Kita Lakukan Karena Anak Anak Biasanya Kalau Kita Kaku Tidak Memahami Anak Anak Atau Dunia Audien Yang Lain Kaku Itu Akan Menyebabkan Mereka Tidak Nyaman Ketika Tidak Nyaman Maka Pola Komunikasi Menjadi Pola Komunikasi Yang Negatif Itu Berarti Bahwa Salah Satu Audien Itu Atau Mungkin Banyak Audien Akhirnya Bisa Menerima Apa Yang Kita Katakan Jadi Disitu Juga Ada Pilihan Bagaimana Metode Untuk Menyampaikannya Metode Untuk Menyampaikan Literasi Itu Juga Harus Patut Diperhatikan Jangan Monoton Harus Pariatif Metodenya Jadi Harus Pariatif Sehingga Kita Bisa Melakukan Proses Literasi Dengan Berjalan Dengan Baik Sehingga Mereka Bisa Mengerti Apa Yang Kita Sampaikan Dan Bisa Memaham Jadi Harus Diperhatikan Juga Bawa Interaktif Jadi Melibatkan Mereka Melibatkan Partisipasi Anak-anak Jadi Pertama Medianya Interaktifnya Terus Juga Cara Kita Membawakan Materi Itu Juga Tidak Kaku Tidak Terlalu Formal Sehingga Mereka Menjadi Lebih Senang Untuk Ikut Literasi Digital Suma Literasi Apapun Ya Maksudnya Literasi Apa Literasi Hukum Mereka Lebih Senang Karena Mereka Menarik Dengan Tiga hal itu Tadi Interaktif Dan Dan Juga Di Hapika Menurut saya Ketika Melakukan Kerja Setelah Jawaban Saya Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi justru sebenarnya budaya asli itu lebih terjaga. Misalnya dengan siraturahmi, antar tetangga dan ketabat lebih terjaga dan lain. Tetapi kalau SDM-nya sudah lag teknologi, maka biasanya yang terjadi SDM itu menjaga siraturahmi keluarganya melalui grup WA dan budaya digital itu tetap ada. Kembali lagi bagaimana kita menyikapi era digital sampai sekarang ini dengan mindset yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 mensosialisasikan seperti itu intinya seperti itu edukasi dan sosialisasi dan kerjasama semua stakeholder kita semua, dari lapisan terkecil sampai yang kebijakan tertinggi mungkin itu saja, terima kasih nanti mungkin kita bisa diskusi share lagi bisa email dengan saya, disana ada kontaknya oke, terima kasih Bu terima kasih kepada Ibu Dr. Emil atas tanggapannya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siska dan kepada Ibu Siska, jangan lupa mengikuti nomor telepon sesuatu jenis ini baik, diri lagi sekali para peserta kita hari ini, kali lagi terima kasih karena penanyaan dan juga seberkita hari ini kita akan kali lagi selamat siang Kak Fini apakah masih bergabung bersama kita selamat siang Kak Fini apakah sudah bisa Kak Fini sudah bisa kami hubungi oh ya Allah masih kemi maaf jadi apa ternyata mas gabung ya Kak ini baru sampai rumah lagi menonton para tentu siang kalau kejeda ya luar biasa sekali lempat masuk lagi untuk mengikuti agenda kita kali ini betul sekali Kak Fini semangat melihat sekali ya para peserta kita pada hari ini nah Kak Fini tadi kita sudah membahas dan mohon maaf tadi para nasi member kita sudah menyampaikan materinya dan saya ini bertanya kepada Kak Fini apa sih tanggapan Kak Fini mengenai materi yang sudah dipeparkan oleh para nasi member kita tadi memang keren-keren banget dan memang digital saja nggak cukup seperti yang tadi disampaikan bahwa kita juga harus perlu mendalami lagi dan agenda Kemenkominfo ini memang luar biasa sekali secara langsung mengajak seluruh warga atau masyarakat Indonesia untuk lebih melek lebih melek digital lagi nggak cuma melek aja nih tapi juga bisa memahami lebih dalam lagi dan seperti apa harus bersikap di tengah kondisi kita yang 4.0 yang mungkin bentar lagi kita akan ada 5.0 juga wah ini semakin deras nih arus informasi atau arus internet kita semakin kencang jadi misalkan kita nggak siap dengan tempung atau kita nggak siap dengan kapal yang memadani wah kita bakal hanyut dengan arus deras itu baik menarik sekali ternyata informasi yang bisa didapatkan dari materi para nasi kita dan ternyata teknologi ini perkembangannya sangat besar sekali ya mau tidak mau kita juga harus mengikutinya baik Kak Avini saya yang bertanya lagi nih ada nggak sih pengalaman dari Kak Avini sendiri sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Naras seperti itu kalau kali ini ada jadi lebih kepada keluarga ya keluarga sekarang adik juga barusan mau masuk ke duniaan dimana segala informasinya itu disampaikan melalui sosial media melalui email bahkan ada live youtube informasinya dan mau tidak mau orang tua maksudnya mama saya yang apa ya bisa dibilang agak gaptek ya untuk orang tua ya kan pakai hp android aja agak susah gitu belajarnya tapi sekarang kayak mau nggak mau itu mama akhirnya belajar dan gimana ini caranya untuk ini join di live youtube atau informasinya seperti apa nih gitu kan akhirnya mau tidak mau tergugah dan termotivasi untuk bahkan ini tidak hanya literasi digital ini tidak hanya untuk tenaga didik dan juga untuk anak didik saja tapi juga untuk orang tua orang tuanya gitu kan karena mau tidak mau kita harus melakukan dari jarak jauh di tengah kondisi yang masih belum bisa tetap muka ya kalau misalkan di Jawa Timur sendiri masih apa untuk pendaftaran ini itu dan lain sebagainya masih dilakukan dari jarak jauh kecuali untuk pengambilan alamater dan lain sebagainya tapi dari situ akhirnya membuat orang-orang kayak gini kalau misalkan kita tuh tidak dipaksa kita tidak akan bisa gitu loh kalau kadang itu kita kalau misalkan ayo coba kerjain ini gitu oh gak bisa gitu oh yaudah gitu kita tuh jangan sampai dimanjakan dengan hal-hal yang seperti itu oh yaudah gak apa-apa jangan sampai kita dimanjakan gitu karena apa ya apa ya sekitar kita ataupun bahkan diri kita sendiri bahkan akan bisa dalam sesuatu kalau gak dalam keadaan terpaksa jadi misalnya gini ini takut sama yang memegang ikan atau apa tapi kalau misalkan kita lagi sendirian terus ternyata adanya cuma ikan dan cuma dimasak pasti mau gak mau kita akan masak ikan itu pasti gak mau kita akan pegang ikan itu gitu kan kalau gak ada hal yang membuat terpaksa kayak misalkan zaman sekarang orang mau tidak mau handphonenya harus bisa yang bisa mendukung 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 pembelajaran mendukung untuk nonton youtube mendukung untuk nonton ikutan di zoom kayak gini gitu kan mau tidak mau orang-orang lebih berusaha untuk semaksimal mungkin gimana nih caranya saya harus bisa di tengah kondisi seperti ini gimana gimana caranya saya tidak ketinggalan zaman orang-orang tuh takut banget sama fenomena FOMO yang takut ketinggalan fear of missing something gitu kan takut ketinggalan bahkan kalau misalkan kita lihat di tiktok atau media mana di twitter gitu ya ada ribut atau ada kegaduhan atau wah ada apa nih perasaan aku udah stand by 24 per 7 nih main tiktok main twitter tapi kok ketinggalan aja ada informasi berita apa nih nah hingga akhirnya kayak mau gak mau kita harus bisa untuk mengetahui banyak hal sekalipun kita tidak terlalu menguasai setidaknya kita hanya tahu dan kalau misalkan diajakin orang ngobrol atau ada orang tanya itu kita bisa membantu sedikit-sedikit baik luar biasa sekali pengalamannya Kak Fini dan kita kita harus berani ya Kak harus siap dan juga harus belajar terhadap suatu hal yang baru karena tidak semua hal baru itu itu berdampak buruk ya Kak jika kita menggunakannya bijak mungkin baik terakhir sekali Kak Fini terima kasih atas sharing-sharingnya setelah ini Kak ada kita akan menampilkan enam penanyaan terbaik yang sudah kita pilih nanti saya ingin memohon bantuan dari Kak Fini untuk menyebutkan para enam penanyaan penanyaan terbaik kita namun sebelum itu sambil kita persiapkan untuk menampilkan para enam sebaik kita saya akan bertanya sekali lagi ya boleh ya Kak boleh boleh apa sih harapan Kak Fini terhadap perkembangan digital di Indonesia baik terima kasih Kak Dina kalau misalkan ditanya harapannya perkembangan di Indonesia harapannya adalah pemerataan jangkauan internet karena itu adalah nomor satu dari kita belajar literasi digital kalau misalkan apa ya pemerataan ini masih belum rata itu orang akan belajar itu rasanya agak gemes ya maksudnya lagi belajar gini misalnya nonton tentang informasi pembelajaran atau hal apapun lagi dia tutorial yang menurut mereka penting kemudian buffering itu kan kesel ya kalau misalkan pemerataan internet ini masih belum karena kalau tidak dipungkiri di Indonesia ini pemerataan internet masih ada beberapa daerah yang susah untuk dijangkau oleh provider-provider walaupun sekarang alhamdulillahnya misal ada provider khusus yang di daerah tersebut yang kencang kan yaitu tadi perataan internet di Indonesia harapannya bisa dipercepat agar bisa menjalankan apa ya mendapatkan informasi yang sama dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia bisa mengakses sosial media yang sama bisa mengakses pembelajaran yang sama jadi pembelajaran tidak hanya berada di daerah tersebut saja tapi juga bisa secara baik itu dari Jawa saya bisa belajar tentang orang-orang yang membelajar di Sumatera gitu kan itu juga pembelajaran yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilakukan ketika ada internet di daerah tersebut jadi harapannya pemerataan internet baik terima kasih Kak Fini atas harapannya dan betul sekali Kak Fini bahwa penting sekali ya Kak pemerataan internet di negara kita dan semoga pemerataan internet di negara kita ini bisa ditingkatkan agar bisa mempermudah kegiatan kita dalam era digital ini baik apakah amin baik sepertinya apakah sudah bisa menampilkan cara namanya terbiasa baik sekali boleh dinyalakan semua dong kameranya nanti kita juga akan foto bareng juga oke aku bacain selamat untuk Rati Hermansyah Osi Febria A Abdu Ramaditya Efri Dahwani dan juga Beta silahkan boleh dinyalakan kameranya kita foto bareng disini betul sekali Kak Fini untuk para penanyaan terbalik kita yang tadi sudah disebutkan namanya oleh Kak Fini boleh untuk menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi pemotretan bersama baik kami akan tunggu nih ya dinyalain yuk kameranya yuk kita foto bareng dulu dong diabadikan di momennya nih gak pernah lagi kita jumpa ya kan baik untuk sesi pemotretan nanti kita akan ada dua sesi pemotretan ya Kak yang pertama kita akan senyum saja dalam hitungan ketiga kita akan senyum saja dan yang kedua kita akan mengangkat tangannya seperti ini salam literasi baik langsung saja masih belum terlihat ya Kak dua orang ini siapa ya kepada berarti Hermia boleh dada dulu kepada Kosi ya Bapak 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 Bu EF 3 Bapak boleh dinyalakan kameranya baik langsung saja kita akan lanjut ke sesi pemotretan saya akan hitung satu dua tiga kalau senyumnya satu dua tiga kita akan mengangkat tangannya seperti ini karena kita akan salam literasi saya akan hitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih kepada para penanyaan terbaik kita dan terima kasih juga kepada Kak Fini tadi sudah membantu kita untuk menyebutkan para penanyaan terbaik kita dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan materi sampai apa nalasumber kita bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari baik untuk pada hari ini mari kita berdoa bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa selesai baik terima kasih sekali lagi kepada partner sender kita key opinion kita Kak Fini penanyaan dan seluruh peserta webinar kita pada hari ini saya Atina Dinda selaku moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia thank you sampai jumpa semuanya selamat menikmati